Semua orang melihat ke arah kepala pagoda master lagi, hanya untuk melihat bahwa ekspresinya acuh tak acuh, seolah dia tidak marah. Tapi semua orang tahu. Jika ini benar, maka Fuanshan pasti akan mati dengan mengenaskan. Bajingan Master pavilion dari pavilion perdagangan juga sangat marah, dan paru-parunya hampir meledak. Astaga! Tiba-tiba, dia mendarat di platform tinggi dan menamparkan wajah Fuanshan di depan semua orang. Ah! Fuanshan menjerit kesakitan dan terbang di tempat. Hidungnya memar dan matanya bengkak. Tetapi, dia tidak lagi peduli dengan rasa sakitnya dan buru-buru bangun. Dia berlutut di depan ketua pavilion dan berseru, Tuan, saya tidak bersalah. Berlututlah dengan benar dan tutup mulut. Master pavilion berteriak dan menoleh ke arah Tuan Mudahau. Dia bertanya sambil tersenyum, apakah memang ada hal seperti itu? Tuan Mudahau mengangguk. Master pavilion mengepalkan tangannya, mata lamanya memancarkan niat membunuh. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat Fuanshan dan berkata dengan kecewa, Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan melakukan begitu banyak hal bodoh. Tidak, sama sekali tidak. Fuanshan buru-buru menggelengkan kepalanya dan menatap Tuan Mudahau. Tuan Mudahau, karena Anda mengatakan bahwa saya mengirim seseorang untuk membunuh Anda, maka ambillah buktinya. Tuan Mudahau berkata dengan acu tak acu, Saya tidak punya bukti, tetapi sebagai putra kepala Master Pagoda, apakah saya akan berbohong? Jika kamu tidak punya bukti, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Bahkan jika Anda adalah putra kepala Master Pagoda, Anda tidak boleh memfitnah orang lain. Hati Fuanshan menjadi sangat tenang. Tuan Mudahau berkata sambil bercanda, Apakah Anda berpikir bahwa selama saya tidak memiliki bukti, Anda masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan? Mata Fuanshan berkilat mengejek. Dia telah melihat video pengakuan Fuhan di tangan Tuan Mudahau, tetapi selama dia bersikeras bahwa Fuhanlah yang menggendongnya, maka dia paling banyak akan dituduh lemah disiplin dan tidak akan kehilangan nyawanya. Kamu terlalu naif. Tuan Mudahau menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menatap Kin Feiyang. Keluar. Kin Feiyang berkata dengan acuh tak acuh. Keluar. Siapa yang dia panggil? Semua orang curiga. Suara mendesing. Diringi dengan suara udara yang terkoyak, Fatsom Rai pemimpin suku spiral surgawi dan pemimpin suku piton ilahi, dan melesat melintasi langit dan mendarat di platform tinggi di alun-alun seperti kilat. Apa yang telah terjadi? Bukankah tetua agung dari suku piton ilahi baru saja mengatakan bahwa ketua mereka sedang menangani masalah penting? Tapi kenapa kamu sekarang berada di tangan leluhurmu, dan dalam keadaan yang menyedihkan? Kultifasinya tampaknya telah lumpuh. Siapa orang lainnya? Benar, dia tampaknya adalah pemimpin suku spiral surgawi. Ya, 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 itu dia, itu dia. Tapi bukankah dia diasingkan ke zona pertama? Kenapa dia masih berada di kerajaan ilahi pusat? Berbagai pemimpin menjadi bingung. Pemimpin. Sementara itu, pria tua berambut merah itu tiba-tiba berdiri dan menatap kepala suku di fine piton dengan tidak percaya. Dia memikirkan banyak kemungkinan. Tapi dia tidak menyangka ini akan menjadi hasilnya. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Rambutnya berdiri tegak ketika dia meraung, Leluhurmu, apa sebenarnya yang kamu dan kakakmu lakukan terhadap pemimpin? Kakak laki-laki. Mata semua orang sedikit bergetar. Ketua Master Menara juga bereaksi untuk pertama kalinya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Hati Qin Fei Yang bergetar. Dia berdiri dan berkata, Murid akan mengatakan yang sebenarnya nanti. Guru, mohon jangan cemas. N. Ketua Master Menara menganggup dan mengalihkan pandangannya. Pada saat yang sama, Fu Anshan memandang kepala suku di fine piton yang berlumuran darah. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kaisar tempur bintang delapan yang bermartabat benar-benar jatuh ke tangan Qin Fei Yang. Jangan gugup, kamu pasti akan menemukan cara untuk membalikkan keadaan. Tuan Mudahau tersenyum mengejek pada Fu Anshan. Dia memandang kepala suku piton ilahi dan berkata, Beritahu semuanya, apakah Fu Anshan memerintahkanmu untuk membunuh Sen Fei Yun? Fu Anshan buru-buru berkata, Saudara Pei, kami tidak punya permusuhan. Jangan sakiti aku. Orang tua berambut merah itu juga berseru, Pemimpin, segera beritahu semua orang bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak bersalah. Kepala suku di fine piton melirik lelaki tua berambut merah dan Fu Anshan dengan ekspresi muram. Kepala suku spiral surgawi memandang semua orang dengan mata berkedip. Tiba-tiba, Keduanya saling memandang, Dan cahaya dingin muncul di mata mereka. Kemudian, Mereka memandang Qin Fei Yang secara bersamaan. Sudut mulut Qin Fei Yang terangkat. Dengan sedikit berpikir, Dia langsung menghapus jiwa kepala suku spiral surgawi. Ah! Diiringi teriakan melengking, Kepala suku spiral surgawi tewas di tempat. Apa yang telah terjadi? Semua orang bingung. Kenapa dia tiba-tiba mati tanpa alasan apapun? Kepala suku di fine piton juga tiba-tiba menoleh dan melihat mayat yang tergeletak di tanah dengan ngeri. Aku sudah bilang kalau aku bisa mengintip ke dalam pikiran batinmu. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Tawa samar terdengar di benak kepala suku di fine piton. Kepala suku di fine piton gemetar dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Dia melihat Qin Fei Yang menatapnya sambil tersenyum. Langsung, Ketakutan yang tak terkendali muncul di hatinya. Melihat kepala suku di fine piton sedang melihat ke arah Qin Fei Yang, Yang lain juga melihat ke arah Qin Fei Yang. Mereka sangat bingung. Mungkinkah kematian kepala suku spiral surgawi ada hubungannya dengan anak ini? Tapi bagaimana tepatnya dia melakukannya? Mereka tidak melihatnya bergerak. Dia telah duduk di sana sepanjang waktu. Jangan main-main. Percuma. Patuh saja. Mungkin kamu masih bisa hidup. Qin Fei Yang mengirimkan transmisi suara ke kepala suku di fine piton tanpa mengedipkan mata. Sejak Fatso muncul bersama mereka berdua, dia mengintip ke dalam pikiran batin mereka. Baru saja, dia melihat mereka berdua ingin mengungkap identitas aslinya. Oleh karena itu, dia menghapus jiwa kepala suku spiral surgawi tanpa ragu-ragu. Dia melakukan ini untuk mengintimidasi kepala suku di fine piton. Jelas sekali. Dia telah mencapai efek yang diinginkannya. Fatso menepuk kepala suku di fine piton dengan keras dan menghela nafas dalam hati. Kamu benar-benar naif. Bos tidak pernah melakukan apapun yang dia tidak yakini. Karena dia berani membiarkanmu muncul di depan ketua menara dalam keadaan hidup, dia pasti memiliki keyakinan penuh bahwa dia tidak akan membiarkanmu berbicara. Kepala suku di fine piton gemetar baik secara fisik maupun mental. Orang macam apa ini? Kenapa dia begitu menakutkan? Fatso mengirim transmisi suara. Jangan buang waktu. Katakan yang sebenarnya. Kepala suku di fine piton tanpa daya menurunkan lengannya. Dia memandang kerumunan dan berkata, Tuan Mudahau benar. Fu Anshan lah yang memerintahkan saya untuk membunuh Li He dan Sen Fe Yun. Alasan membunuh mereka sama seperti yang dikatakan Tuan Mudahau. Terjadi keributan besar lainnya. Mata semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak mungkin. Ketika lelaki tua berambut merah mendengar ini, rasanya seperti sambaran petir. Wajahnya menjadi pucat. Itu memang benar. Kenapa jadinya seperti ini? Kepala suku dalam ingatannya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tuan Mudahau memandangnya dengan penuh simpati dan menghela nafas. Sudah ku bilang, kamu mungkin tidak mengenal pemimpinmu dengan baik. Pria tua berambut merah itu menatapnya dan tersenyum sedih. Kemudian, dia melihat ke arah kepala suku di fine piton dan bertanya, Katakan padaku, mengapa kamu berkolusi dengan Fu Anshan? Itu benar. Sebagai kepala suku super, bagaimana dia bisa berkolusi dengan orang seperti Fu Anshan? Bahkan lebih mustahil lagi baginya melakukan sesuatu untuk Fu Anshan. Semua orang bingung. Kepala suku di fine piton menundukkan kepalanya dan merasa sulit untuk berbicara. Biarkan aku memberitahu Anda. Dia membantu Fu Anshan karena Fu Anshan punya sesuatu padanya. Kata Tuan Mudahau. Apa maksudmu? Pria tua berambut merah itu bertanya. Tuan Mudahau hendak berbicara ketika desahan tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Tuan Mudahau, izinkan saya memberitahu semua orang tentang hal ini secara pribadi. Segera setelah dia selesai berbicara. Seorang pemuda berkulit putih mendarat di platform tinggi. Itu adalah P.I. Oke. Tuan Mudahau memandang P.I. dalam-dalam dan mundur ke samping. P.I. memandang ke arah kepala suku di fine piton dan hanya bisa menghela nafas. Dia menoleh ke arah lelaki tua berambut merah itu dan berkata, Tetua Agung, buktinya paman kedua membunuh ayahku. Kepala suku di fine piton gemetar hebat. Ini. Semua orang yang hadir tercengang. Bahkan ketua master pagoda pun terkejut. Orang tua berambut merah itu juga tercengang. Setelah pulih dari keterkejutannya, dia berkata dengan marah, Yer, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Saya tidak berbicara omong kosong. Aku sudah mengetahui hal ini sejak lama. Aku hanya tidak mengatakannya. P.I. menggelengkan kepalanya. Kepala suku di fine piton segera menatap P.I. Dia awalnya berpikir bahwa Kin Feiyang adalah orang yang memberitahu P.I. tentang hal itu, tetapi dia tidak berharap P.I. mengatakan bahwa dia sudah mengetahuinya sejak lama. P.I. juga menoleh untuk melihat ke arah kepala suku di fine piton dan berkata, Paman kedua, kamu tidak tahu, kan? Saat aku masih muda, aku pergi mencarimu sekali dan kebetulan mendengar kamu dan P.I. berbicara tentang ini. Kepala suku di fine piton bertanya, lalu kenapa kamu? P.I. berkata, kamu ingin tahu mengapa aku tidak membeberkanmu. Kepala suku di fine piton mengangguk. P.I. tersenyum dan berkata, karena kamu adalah paman keduaku, saudara laki-laki ayahku, dan keluarga ku. Kamu bisa jadi berdarah dingin dan tidak berperasaan, tapi aku tidak bisa. Mendengar kata-kata ini, kepala suku di fine piton menangis. Hatinya meleleh. Baru pada saat inilah dia menyadari betapa salahnya dia di masa lalu. Maafkan aku, Yier. Aku sudah mengecewakanmu dan ayahmu. Dia perlahan berlutut di tanah dan membenamkan kepalanya dalam penyesalan. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang mengecewakan siapapun. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, aku tidak melakukan kesalahan apapun, dan ayahku juga tidak melakukan kesalahan apapun. Dunialah yang salah. Mari kita lupakan masalah ini. Mulai sekarang, kamu tetaplah paman kedua dan aku tetap keponakanmu. Darah lebih kental dari air. Pei Yi menatap kepala suku di fine piton dan tersenyum. Dia kemudian menganggup ke arah Kinfei Yang dan melangkah ke udara sendirian. Sosok lemah itu tampak sangat kesepian dan sunyi. Darah lebih kental dari air. Kepala suku di fine piton bergumam dan melihat ke belakang Pei Yi sambil tersenyum. Ya, kami adalah keluarga. Tetapi aku sudah terlanjur di rundung dosa. Sekalipun kamu bisa memaafkanku, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Aku akan mempercayakan masa depan suku di fine piton padamu. Saat kita mencapai akhirat, aku juga akan memberitahu ayahmu bahwa kamu adalah anak yang luar biasa. Yier, selamat tinggal. Kepala suku di fine piton tersenyum dan memandang dunia ini dengan penuh kerinduan sebelum membanting kepalanya ke tanah, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Ketua, pria tua berambut merah itu berteriak dan bergegas ke peron. Yier sudah memaafkanmu. Kenapa kamu masih melakukan hal bodoh seperti itu? Saya harus membayar harga atas kesalahan saya. Hanya kematian yang dapat menghapus dosa-dosa saya. Yier, aku serahkan dia padamu. Dia anak yang cerdas dan cakep. Kamu harus membantunya dan menjadi kepala suku di fine piton. Kepala suku di fine piton meraih tangan lelaki tua berambut merah itu dan berkata sesekali. Dia mempertahankan senyum di wajahnya sepanjang waktu. Itu adalah senyuman lega. Tidak ada kebencian. Dengan itu, dia dengan lemah melepaskan tangan lelaki tua berambut merah itu dan kepalanya perlahan jatuh ke tanah. Dia sudah mati. Ketua, pria tua berambut merah itu memeluk mayat kepala suku di fine piton dan meratap ke langit. Pada saat yang sama, P.I.Y. menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat ke peron. Namun, dia tidak mengatakan atau melakukan apapun dan pergi tanpa menoleh ke belakang. 1102 P.I.Y. pergi. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Di platform yang tinggi, lelaki tua berambut merah itu memeluk pemimpin suku di fine piton dan melolong kesakitan. Semua orang diam. Mereka dipenuhi dengan emosi. Mereka tidak menyangka masalah Fu Anshian akan berujung pada kasus lain yang belum terselesaikan. P.I. Chang Feng sebenarnya dibunuh oleh saudaranya sendiri. Itu terlalu mengejutkan. K.I.Y. juga menghela nafas. Dia tidak menyangka bahwa pemimpin suku di fine piton akan bertobat dan memilih mati untuk menebus dosa-dosanya. Pemimpin suku di fine piton pantas mati, tapi P.I.Y. benar-benar melepaskan kebencian ini. Temperamennya mengagumkan. Wang Yuer menghela nafas. Jika ini terjadi padanya, dia tidak akan pernah bisa memaafkan pemimpin suku di fine piton. Qin Fei Yang berkata, ya, temperamennya tidak dapat dibandingkan dengan generasi muda kita. Wang Yuer tercengang. Dia menoleh ke arahnya dan bertanya, apakah itu termasuk kamu? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Jika dia bisa mengatasinya, dia tidak akan berakhir seperti ini. Wang Yuer berkata, saya sangat terkejut bahwa Anda lebih rendah dari dia. Tidak ada orang yang sempurna. Bakatku mungkin lebih baik daripada P.I.Y., tapi pola pikirku jauh lebih rendah daripada dia. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Wang Yuer menatapnya dalam-dalam dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia berbalik untuk melihat platform yang tinggi. Tuan Hao menatap Fu Anshan, yang sedang berlutut di tanah, dan mencibir. Apakah ada yang ingin kamu katakan sekarang? Bukan aku, aku dijebak. Lord Pavilion Master, Lord Chief Tower Master, saya mohon Anda menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan membersihkan nama saya. Fu Anshan bergidik dan buru-buru berteriak. Saat pemimpin suku Divine Python muncul, dia memang sangat ketakutan bahkan putus asa. Tapi sekarang, pemimpin suku Divine Python telah meninggal. Sebelum kematiannya, meskipun pemimpin suku Python ilahi mengatakan bahwa di Allah yang menghasutnya, dia tidak menunjukkan bukti apapun. Dengan kata lain, ini bisa dianggap sebagai pernyataan sepihak dari pemimpin suku Divine Python. Haha. Kamu orang tua, kamu benar-benar keras kepala. Namun, aku sudah lama berharap kamu akan terus berdalih. Tuan Hao menggelengkan kepalanya dan mencibir. Tuan Muda Hao, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Namun, jika Anda bersikeras mengatakan bahwa semua ini dihasut oleh saya, maka mohon berikan bukti yang kuat agar saya dapat diyakinkan. Kalau tidak, kamu salah menuduh orang baik. Fu Anshan mengangkat kepalanya untuk melihat Tuan Muda Hao dan berkata tanpa rasa takut. Menurut pendapatnya, sekarang kepala suku Divine Python telah meninggal, tidak ada bukti. Bahkan jika Tuan Muda Hao tahu yang sebenarnya, dia tidak bisa melakukan apapun padanya tanpa bukti. Tuan Muda Hao memandangnya dan tersenyum. Kamu menyebut dirimu pria baik. Apa menurutmu aku tidak punya bukti? Jika kamu punya bukti, keluarkan. Fu Anshan mulai berteriak. Karena Tuan Muda Hao telah mengakui bahwa dia tidak memiliki bukti apapun. Sekarang setelah dia mengatakan ini, dia pasti berusaha menakutinya dan membuatnya menyerahkan diri. Lelucon yang luar biasa. Siapakah Fu Anshan? Bagaimana dia bisa dibodohi dengan mudah? Sayang, kamu benar-benar mengecewakanku. Saat aku bilang aku tidak punya bukti apapun, aku hanya ingin kamu mengakuinya. Aku tidak berharap kamu menyangkalnya. Sepertinya aku masih terlalu naif. Seharusnya aku tidak menaruh simpati sedikitpun pada orang sepertimu. Kamu ingin bukti, kan? Saya akan mengeluarkannya sekarang dan memberi tahu Anda mengapa Anda mati. Tuan Muda Hao menarik nafas dalam-dalam, menenangkan amarah di hatinya, dan mengeluarkan kristal gambar itu. Hmm. Fu Anshan terkejut. Mungkinkah dia benar-benar punya bukti? Tidak, tidak, tidak. Dia pasti hanya menggertak. Dia tidak bisa takut padanya. Berdengung. Kristal gambar itu berdengung dan bergetar, dan aliran cahaya terbang ke langit. Langsung. Sebuah gambar perlahan terbentang di langit di atas alun-alun. Gambar tersebut menunjukkan percakapan antara Fu Anshan dan Yan Wei di ruang kerja. Dalam percakapan tersebut, Fu Anshan mengaku telah memeras kepala suku Divine Piton untuk membunuh Shen Feiyun dan Li He. Bagaimana mungkin? Melihat gambar itu, wajah Fu Anshan penuh rasa tidak percaya. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia memberitahu Yan Wei tentang hal ini, Qin Feiyang, Tuan Mudahau, dan Wang Yue sudah pergi. Tapi mengapa Tuan Mudahau memiliki gambaran ini? Alun-alun itu sunyi senyap. Hanya percakapan antara Fu Anshan dan Yan Wei yang terus bergema di langit. Semua orang melihat gambar itu dengan sedikit kemarahan di wajah mereka. Ini terlalu banyak. Ini keterlaluan. Orang yang sangat tercelah, mereka benar-benar membiarkan dia menggantikan posisi wakil Master Pavilion Pertukaran, mereka benar-benar buta. Membunuh. Kita harus membunuhnya, potong-potong dia. Begitu gambar itu berakhir, kerumunan di sekitar Alun-alun langsung merauh marah. Semuanya diam, aku punya gambar lain di sini untuk dinikmati semua orang. Tuan Mudahau melambaikan tangannya, dan gambar lain muncul di langit di atas Alun-alun. Itu adalah gambaran pengakuan Fu Han. Ya Tuhan. Dia benar-benar mengirim Fu Han untuk membunuh Tuan Mudahau dan Wang Yue. Apakah dia mengira dia adalah penguasa benua yang terlupakan? Beraninya dia? Para pemimpin sangat terkejut. Tidak. Fu Han pergi ke belakangku, aku tidak tahu. Fu Anshan meraung. Yan Wei menggelengkan kepalanya dan mendarat di depan Tuan Mudahau. Dia memandang Fu Anshan dan berkata, Tuan, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, sebaiknya Anda mengakuinya. Anda. Fu Anshan memandangnya dengan kaget. Yan Wei menoleh untuk melihat kepala menara dan kepala pavilion, membungku dan berkata, saya dapat bersaksi bahwa semua yang dikatakan Tuan Mudahau adalah benar. Fu Anshan meraung, Wei Yan, apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Saya tidak gila. Saya mendekati Anda untuk memverifikasi hal-hal ini. Kata Yan Wei. Apa? Tubuh dan pikiran Fu Anshan gemetar, dan dia berkata dengan marah, siapa sebenarnya kamu? Siapa yang mengirimmu ke sini? Ini aku. Qin Fei yang berdiri dan berkata. Fu Anshan merasa seperti disambar petir, dan pikirannya bergemuruh. Itu sebenarnya anak buah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata, saya tidak mudah menimbulkan masalah, tetapi saya tidak pernah takut akan masalah, jadi ketika Fu Han mengaku, saya meminta Wei Yan untuk mendekati Anda. Semua orang saling memandang. Dia sudah mulai membuat pengaturan sejak dini, orang ini terlalu menakutkan. Ketika Fu Anshan mendengar ini, dia langsung jatuh ke tanah tanpa daya, wajahnya penuh keputus asaan. Tuan Mudahau berkata, sebenarnya, kami bisa saja mengungkap sifat asli Anda sejak lama, tetapi tahukah Anda mengapa kami tidak melakukannya? Mengapa? Fu Anshan memandangnya dengan curiga. Aku akan membuatmu bangga dulu. Semakin bangga kamu, semakin sakit rasanya saat kamu terjatuh. Tentu saja, semakin bahagia kita. Tuan Mudahau tertawa. Fu Anshan berkata, jadi, kamu sengaja menunggu sampai hari ini. Itu benar. Ketika Anda berhasil dengan gembira sebagai wakil Master Pavilion, ketika Anda berpikir bahwa Anda telah mencapai kesuksesan besar, kami akan menonjol untuk mengekspos Anda dan membuat Anda jatuh ke dalam jurang maut. Izinkan saya bertanya, apa yang lebih tidak nyaman dan menyakitkan daripada ini? Tuan Mudahau terkekeh. Fu Anshan tersenyum pahit. Dia mengira semuanya terkendali, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah hidup dalam skema orang lain. Bodoh sekali. Juga. Beberapa waktu lalu, kakakmu menyuruhmu berlutut di depan gerbang menara utama untuk menggodamu. Pertama, dia membuatmu putus asa, lalu dia membiarkanmu melihat harapan, dan akhirnya dia membuatmu putus asa lagi. Katakan pada semuanya, bagaimana rasanya? Tuan Mudahau menggoda. Fu Anshan tersenyum pahit dan berkata, lalu apa yang terjadi dengan Li He dan Sen Fe Yun? Saya melihat mereka mati dengan mata kepala sendiri. Li He berkata, kamu melihat dengan mata kepala sendiri bahwa itu bukan kami. Lalu siapa itu? Fu Anshan curiga. Itu adalah putra dari suku Divine Piton, Pei Yu dan Pei Lang. Ini juga merupakan jebakan yang dibuat oleh leluhurmu. Dia menyelinap ke suku Divine Piton untuk menyelamatkan Sen Fe Yun dan aku, lalu membiarkan Pei Yu dan Pei Lang berpura-pura menjadi kita. Jadi, orang-orang yang kalian bunuh saat itu adalah mereka. Li Dia berkata, tidak mungkin, sebenarnya banyak hal yang tidak kita ketahui. Apakah leluhurmu ini adalah reinkarnasi monster? Bagaimana dia bisa melakukannya dengan mulus? Para pemimpin memandang Kin Fe Yang, mata mereka penuh ketakutan. Para pemimpin suku Fajra dan suku Kilin, yang selalu ingin mengincar Kin Fe Yang, mau tidak mau merasa takut. Jadi begitulah. He he. Haha. Fu Anshan bergumam pada dirinya sendiri dan tertawa terbahak-bahak. Setelah semua rencananya, inilah hasil yang dia dapatkan pada akhirnya. Menggelikan, menggelikan. Apakah kamu mengerti sekarang? Di benua terlupakan ini, kamu masih belum memiliki kemampuan menutupi langit dengan satu tangan. Tuan Mudahau tertawa dingin, lalu berbalik dan berjalan menurun Iperon, menuju ketua Master Menara. Saat ini, Semua orang memandang Tuan Mudahau dengan sudut pandang berbeda. Di masa lalu, mereka semua berpikir bahwa Tuan Mudahau hanyalah seorang anak hedonis yang mengandalkan Ketua Menara untuk menyalahgunakan kekuasaannya, namun mereka tidak menyangka dia begitu cerdik. Tuan Mudahau tertawa, Ayah, bagaimana kabarnya? Performa saya tidak buruk, bukan? Sangat bagus. Ketua Menara Master mengangguk, sangat bersyukur. Perjalanan ini memang tidak sia-sia. Serahkan segel giok wakil Ketua Pavilion kepada orang tua ini. Tiba-tiba, raungan keras meledak seperti guntur. Semua orang menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat pemimpin pavilion dari pavilion perdagangan mencengkram leher Fu Anshan seperti singa yang marah. Tapi Fu Anshan tidak bereaksi sedikitpun, wajahnya penuh senyum pahit. Master pavilion dari pavilion perdagangan melambaikan tangannya dan dengan paksa mengambil tas alam semesta Fu Anshan. Kemudian, dia melemparkan Fu Anshan ke tanah dan berkata dengan dingin, orang sepertimu tidak bisa dibiarkan hidup. Tatapan Fu Anshan bergetar, dan dia akhirnya sadar kembali. Dia segera berlutut di tanah dan memohon, Tuan Pavilion, orang rendahan ini tahu kesalahannya. Orang rendahan ini pasti akan berubah, tolong biarkan orang rendahan ini pergi kali ini. Setelah melakukan kejahatan keji, kamu masih ingin orang tua ini melepaskanmu. Apakah kamu sedang bermimpi? Pavilion Master dari pavilion perdagangan sangat marah. Dia melambaikan tangan lamanya dan langsung menamparkan kepala Fu Anshan. Ah! Retakan! Diiringi jeritan melengking, kepala Fu Anshan meledak di tempat, darah berceceran di mana-mana. Ini akhirnya berakhir. Wang Yu bergumam. Qin Fei yang berkata, inilah yang pantas dia dapatkan. Tidak ada seorang pun yang bersimpati dengan Fu Anshan, dan mata mereka sangat dingin. Pemimpin pavilion dari pavilion perdagangan berteriak, teman-teman, seret dia ke bawah dan berikan dia makan kepada anjing-anjing. Dua penjaga buru-buru berlari ke platform tinggi, menyeret mayat Fu Anshan dan buru-buru melarikan diri. Pria tua berambut merah itu mengambil mayat pemimpin suku Divine Piton, berdiri, dan berkata, Tuan pavilion, saya juga akan pamit. Belasung kawa. Master pavilion menghiburnya. Seribu seratus tiga. Setelah lelaki tua berambut merah itu pergi, Master pavilion melirik mayat kepala suku spiral surgawi, lalu menatap Qin Fei yang dan bertanya, teman muda, apa yang terjadi padanya? Qin Fei yang berkata, Tadi malam, dia dan kepala suku Divine Piton bersekongkol. Mereka menyamar sebagai Pei Yi dan menipu saya agar datang ke lembah awan hitam untuk menyakiti saya. Pada akhirnya, kakak laki-laki saya muncul dan melumpuhkan kultifasi mereka. Murid semua orang menyusut. Bahkan kepala suku Divine Piton pun lumpuh. Kakak laki-laki ini terlalu menakutkan. Lalu di mana kakakmu sekarang? Gongsun Bei bertanya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, dia pergi setelah melumpuhkan mereka berdua. Saya tidak tahu di mana dia sekarang. Gongsun Bei mengangkat alisnya dan menoleh ke arah kepala pavilion. Kepala pavilion Master tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Melihat ini, Gongsun Bei juga terdiam. Master pavilion transaksi memandang Qin Fei yang dengan penuh arti dan berteriak, Teman-teman, ambilkan mayatnya untuk orang tua ini. Dua penjaga lagi berlari dan menyeret tubuh kepala suku spiral surgawi pergi. Fatso, Shen Fei Yun, Li He, dan Yan Wei juga meninggalkan platform tinggi. Master pavilion berkata, Li He, tunggu sebentar. Li He tertegun dan kembali ke platform tinggi, berdiri di samping Master pavilion. Wang Yuer terkekeh dan berkata, nantinya, Li He pasti akan diumumkan sebagai Master pavilion. Itu tidak bisa dihindari. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Master pavilion melirik orang-orang yang hadir dan membungkuh. Orang tua ini sangat menyesal atas apa yang terjadi hari ini. Hal-hal ini bukanlah hal yang ingin kamu lihat. Biarkan masa lalu berlalu. Jangan sebutkan lagi. Iya, asalkan tidak menimbulkan kesalahan yang lebih besar. Para pemimpin tertawa. Terima kasih atas pengertian Anda. Sekarang, orang tua ini secara pribadi akan mengumumkan bahwa wakil Master pavilion berikutnya adalah Li He. Master pavilion mengeluarkan segel giok dan menyerahkannya kepada Li He, meminta maaf. Aku minta maaf telah berbuat salah padamu. Ini kejutan yang tiba-tiba membuat Li He bingung harus berbuat apa. Master pavilion tersenyum dan berkata, ini adalah apa yang layak Anda dapatkan dan ini adalah hutang kami kepada Anda. Ambillah dan kelola pavilion dengan baik. Jangan mengecewakan harapan orang tua ini terhadap Anda. Li He melirik ke arah Master pavilion, membungkuh, dan menerima segel giok. Saya akan melakukan yang terbaik. Terima kasih, Master pavilion. Baiklah, ucapkan beberapa patah kata kepada semuanya. Master pavilion dari pavilion perdagangan menepuk bahu Li He dan berjalan menuruni platform tinggi menuju lelaki tua berpakaian hitam itu. Dia tampak agak kuyuh. Tidak peduli siapa orangnya, mereka pasti akan kelelahan secara mental dan fisik setelah hal seperti ini terjadi. Li He tidak munafik seperti Fu An San. Dia berdiri di platform tinggi dan mengucapkan beberapa patah kata dari lubuk hatinya, lalu menyuruh semua orang pindah ke pavilion Longfeng. Perjamuan jelas merupakan suatu keharusan. Lagi pula, banyak orang yang datang dari jauh. Dia tidak bisa mengusir mereka begitu saja, kan? Untuk sesaat. Semua pemimpin membuka gerbang teleportasi dan menuju ke pavilion Longfeng. Namun, kepala menara dan Gongsun Bei tidak pergi. Mereka mengangguk ke pavilion Master dari pavilion perdagangan dan pergi. Li He menyingkirkan segel gioknya dan mendarat di depan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, Saudaramu, Tuan Mudahau, Nona Yuer, saya benar-benar harus mengucapkan terima kasih yang pantas. Bagaimana dengan saya? Jangan berpaling dari kami begitu kamu menjadi wakil Master Pavilion. Kamu harus tahu kalau aku juga berkontribusi banyak. Fatso memandang Li He dengan tidak senang. Li dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Bagaimana orang tua ini bisa melupakanmu? Kemudian, dia melihat ke arah Yan Wei dan menangkupkan tangannya. Dan kamu, terima kasih. Tidak apa-apa. Yan Wei melambaikan tangannya. Li He menatap mereka dan berkata, Singkatnya, apapun yang terjadi, kamu tidak bisa menolak hari ini. Kamu harus pergi ke pavilion Longfeng dan izinkan saya berterima kasih dengan benar. Dengan senang hati. Kata Tuan Mudahau. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Saya masih memiliki sesuatu untuk diselesaikan, Jadi saya tidak akan ikut bersenang-senang. Tuan Mudahau langsung kesal dan berkata, Saudaramu, kamu benar-benar membosankan, kamu tahu itu. Li Dia juga tidak senang. Qin Fei Yang tersenyum pahit dan berkata, Ada yang harus kulakukan, maaf. Melihat Qin Fei Yang telah mengambil keputusan, Li He tidak bisa memaksanya lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, Sulit sekali mentraktirmu makan. Baiklah, pergi dan atasi ini. Lagi pula, jalan masih panjang. Mari kita bertemu lagi di lain hari. Terima kasih. Qin Fei Yang tersenyum dan membuka gerbang teleportasi dan masuk. Fatso dan Yan Wei saling berpandangan dan segera mengikuti. Li He menggelengkan kepalanya dan menatap Wang Yuer sambil tersenyum. Nona kamu, bagaimana denganmu? Aku juga tidak akan pergi. Kalian bersenang-senanglah. Wang Yuer melihat ke arah gerbang teleportasi yang menghilang dan berkata pada Li He sambil tersenyum. Lalu, dia membuka gerbang teleportasi dan pergi. Ini. Li He tidak bisa menahan wajahnya lebih lama lagi. Tuan Mudahau menepuk bahu Li He dan berkata sambil tersenyum, jika kakakmu tidak pergi, adikmu pasti juga tidak akan pergi. Maafkan aku. Apa maksudmu? Lydia menatapnya dengan curiga. Tuan Mudahau berkata, tidak bisakah kamu mengatakannya? Saat ini, perhatian kakakku tertuju pada seseorang. Seseorang. Li He tertegun sejenak sebelum menyadari dan tersenyum. Sepertinya kita akan mengadakan pesta pernikahan tidak lama lagi. Perjamuan pernikahan. Semoga saja begitu. Jangan bicarakan itu lagi. Ayo pergi. Aku akan minum bersamamu hari ini. Tuan Mudahau menarik Li He menuju pavilion Naga Phoenix dengan semangat tinggi. Pagoda Utama Di pavilion, ada barang standar di atas meja batu. Master Pagoda Utama berdiri di samping meja batu, memegang kuas dan menatap kertas putih di atas meja dengan tenang. Di sampingnya, Gongsun Bey tetap diam dan berdiri dengan hormat. Tiba-tiba, Master Pagoda Utama melambaikan kuasnya dan menulis sebuah kata di kertas. Kata ini adalah kebijaksanaan. Master Pagoda Utama melihat kata kebijaksanaan dan meletakkan kuasnya. Dia duduk di bangku batu dan bertanya, Gongsun Bey, tahukah kamu mengapa saya menulis kata ini? Ya, Gongsun Bey mengangguk. Beritahu aku tentang itu. Kata Master Pagoda Utama. Kebijaksanaan mewakili kebijaksanaan, kebijaksanaan, dan kemampuan. Seperti kata orang dahulu, orang bijak bisa menaklukkan dunia. Jika aku tidak salah, Tuhan menulis kata ini untuk leluhurmu. Kata Gongsun Bey. Itu benar. Aku menulisnya untuknya. Penampilan hauer hari ini membuatku sangat bahagia, tapi aku mengerti bahwa semua ini adalah manipulasi leluhurmu. Dia adalah orang yang benar-benar bijaksana dan banyak akal. Kata Master Pagoda Utama. Murid Gongsun Bey menyusut saat dia bertanya dengan suara rendah, Tuhan, apakah kamu khawatir? Master Pagoda Utama berkata, saya tidak bisa tidak khawatir karena keberadaannya akan menimbulkan ancaman besar bagi Hao R. Jika dia mau, dia dapat dengan mudah memainkan Hao R di telapak tangannya. Saya pikir Tuhan terlalu banyak berpikir. Karena menurut pengamatanku, leluhurmu bukanlah orang yang ambisius. Kata Gongsun Bey. Urusan dunia tidak dapat diprediksi. Master Pagoda Utama menghela nafas dalam-dalam. Gongsun Bey berkata, jika Tuhan masih khawatir, saya dapat segera menghilangkannya. Master Pagoda Utama terdiam. Mata Gongsun Bey berbinar ketika dia berkata, Tuhan, mohon maafkan bawahan ini karena berbicara terus terang. Meskipun leluhurmu adalah ancaman besar bagi Saudara Magang Junior, dari sudut pandang lain, penampilannya dapat dianggap sebagai peluang bagi Saudara Magang Junior. Apa maksudmu? Tanya Master Pagoda Utama. Pikirkanlah, dengan kecerdasan leluhurmu, jika dia bersedia mendukung penuh kakak Magang Muda, siapa yang akan mampu menggoyahkan posisi kakak Magang Muda di benua terlupakan di masa depan? Kata Gongsun Bey. Mata Master Pagoda Utama berbinar, tapi dia kemudian mengerutkan kening dan berkata, Apa yang kamu katakan hanyalah sebuah dugaan. Jadi pertama-tama, kita perlu memastikan apakah dia orang yang ambisius atau tidak, dan tidak membunuh bakat langka yang masih dalam buayan. Kata Gongsun Bey. Master Pagoda Utama berkata, Apakah kamu mengatakan bahwa aku cemburu? Bawahan ini tidak akan berani. Jika bawahan ini ragu, mohon maafkan saya, Tuhan. Gongsun Bey buru-buru membungkuk. Master Pagoda Utama memandangi taman di depannya, matanya berkedip ketika dia tiba-tiba bertanya, Katakan sejujurnya, apakah kamu pernah membenciku selama bertahun-tahun? Tidak. Itu karena Tuhan telah memberiku semua yang kumiliki hari ini. Aku sudah sangat puas. Gongsun Bey menunduk dan berkata, Master Pagoda Utama tersenyum dan berkata, Jika leluhurmu memiliki tekad yang sama denganmu, bukan tidak mungkin dia tetap berada di sisi Hao-er. Gongsun Bey dalam hati menghela nafas lega dan tersenyum sambil berkata, Kalau begitu biarkan bawahan ini yang mengurus masalah ini. Master Pagoda Utama mengangguk dan berkata, Beri saya jawaban secepat mungkin. Oke. Gongsun Bey mengangguk sebelum berbalik dan pergi. Master Pagoda Utama bangkit dan berjalan keluar dari paviliun. Melihat ke langit cerah, dia bergumam, Hidup ini singkat, jangan disayangi. Kata-kata ini sepertinya tidak ditujukan pada dirinya sendiri. Yang tidak dia ketahui adalah tidak terlalu jauh dari situ, Ada seekor ular kecil berwarna-warni bersembunyi di petak bunga. Ukurannya sangat kecil sehingga hampir tidak terlihat dengan mata telanjang. Danau hati yang tenang. Di aula paviliun, Fatso memandang Kinfei Yang dan bertanya, Bos, apa yang perlu Anda tangani? Yanwei juga memandang Kinfei Yang dengan curiga. Tidak apa. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan duduk di samping meja teh. Hem. Fatso dan Yanwei terkejut. Yanwei bingung, Karena tidak ada apa-apa, Kenapa kita tidak pergi ke paviliun Naga Phoenix? Kinfei Yang tersenyum dan berkata, Kali ini, orang-orang yang pergi ke paviliun Naga Phoenix semuanya adalah tokoh besar di benua terlupakan. Jika saya pergi, saya harus menghibur mereka. Saya tidak punya tenaga. Jadi begitu. Kamu hanya takut akan masalah. Kata Yanwei. Itu benar. Masalahnya pada dasarnya sudah selesai. Kalian tidak perlu berlarian. Pergi ke kastil dan berkultivasi. Kata Kinfei Yang. Yanwei sedikit terkejut dan bertanya, Kalau begitu, sarang klanmu dan orang misterius yang membeli tanaman herbal, Apakah kita tidak akan mencarinya? Tidak lagi. Kinfei Yang melambaikan tangannya. Setelah sekian lama mencari, Dia masih belum menemukan apapun. Akan membuang-buang waktu jika terus mencari. Baiklah. Yanwei menganggupkan kepalanya. Berdengung. Tiba-tiba. Fatso mengeluarkan image kristal. Sosok putih cantik muncul. Itu adalah Lian. Lian bertanya tanpa ragu, Sialan, Fatso, Di mana kamu sekarang? Saya bersama bos saya, Apa yang kamu lakukan? Fatso curiga. Datanglah ke pavilion naga Phoenix segera. Setelah Lian selesai berbicara, Bayangan itu menghilang. Apa maksudmu? Fatso memandang Kinfei Yang dan Yanwei dengan bingung. Kinfei Yang dan Yanwei saling memandang, Dan senyuman muncul di wajah mereka pada saat yang bersamaan. Apa yang kalian tertawakan? Fatso mengerutkan kening. Kinfei Yang berkata, Kamu tidak buruk. Fatso berkata dengan marah, Ada apa? Bisakah anda menjelaskannya? Yanwei memutar matanya, Dan berkata dengan cepat, Apakah kamu tidak mengerti? Gadis itu menyukaimu. Menyukaiku. Fatso menunjuk hidungnya, Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Wanita cantik seperti Lian akan menyukainya. Kamu pasti bercanda. Bukankah ini yang kamu inginkan? Cepat pergi. Jangan membuatnya menunggu terlalu lama. 1104. Bagus-bagus-bagus. Fatso mengangguk, Dan membuka gerbang teleportasi dengan gembira. Tapi begitu dia melangkah ke gerbang teleportasi, Dia menarik kembali kakinya. Senyuman di wajahnya menghilang Dan digantikan oleh sedikit kekecewaan. Apa yang salah? Kinfei Yang dan pria lainnya memandangnya dengan curiga. Lebih baik tidak pergi. Fatso menggelengkan kepalanya. Mengapa? Keduanya bingung. Tidak mudah baginya untuk beruntung dalam cinta, Tapi dia tidak pergi. Ini bukan gaya Fatso. Setelah kejadian dengan Cusuan, Tuan Gendut menyadari bahwa Tuan Gendut tidak cocok untuk jatuh cinta saat ini. Fatso menghela nafas. Yan Wei bertanya, Apa maksudmu? Itu berarti identitas bos akan terungkap cepat atau lambat. Pada saat itu, Kita berdua secara alami akan menjadi musuh publik benua terlupakan bersama dengan bos. Kalau benar-benar terjadi sesuatu antara aku dan Li Yan sekarang, Kalau identitas bos terungkap, Kita hanya akan semakin kesakitan. Fatso menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Yan Wei tertegun dan mengangguk, Itu benar. Fatso berkata, Jadi, Lebih baik jangan membicarakan perasaan sekarang, Jangan sampai dia mendapat masalah karena identitas kita yang sebenarnya. Yan Wei menggelengkan kepalanya dan tertawa, Saya tidak menyadari bahwa Anda melihat sejauh ini. Memang, Jika Fatso dan Li Yan benar-benar menjadi pasangan sekarang, Maka ketika identitas mereka terungkap, Li Yan pasti akan terlibat. Bahkan jika dia tidak terlibat, Li Yan masih berada dalam dilema. Fatso menoleh untuk melihat Qin Fei Yang, Dan tertawa, Bos, Kirim kami ke kastil. Saat ini, Kultifasi lebih penting, Mari kesampingkan urusan pribadi kita. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk, Dan dengan lambayan tangannya, Keduanya menghilang. Kemudian, Dia duduk di depan meja kopi, Bergumam pada dirinya sendiri. Sejujurnya, Dia sangat terkejut Fatso bisa memiliki kesadaran seperti itu. Tapi dari sudut pandang lain, Dia bahkan tidak sebaik Fatso. Karena Fatso sudah melihat masa depan dan menentukan pilihan. Dan dia masih hidup dalam mimpi. Dia selalu terlibat dengan Wang Yu Er dan Tuan Mudahau. Jika ini terus berlanjut, Seperti yang dikatakan Fatso, Semua orang pada akhirnya akan terjerumus ke dalam situasi yang menyakitkan. Sepertinya aku harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Qin Fei Yang bergumam. Wang. Tiba-tiba. Kenang kristal gambar. Qin Fei Yang mengeluarkan kristal gambar, Dan hantu kaisar ular hantu muncul. Dia tersenyum nakal dan berkata, Saya punya kabar buruk dan kabar baik. Yang mana yang ingin Anda dengar terlebih dahulu. Qin Fei Yang memutar matanya dan berkata, Ceritakan kabar buruknya dulu. Kaisar ular hantu berkata, Setelah melihat penampilanmu selama upacara suksesi, Ketua Master Pagoda berpikir bahwa kamu terlalu pintar. Dia takut kamu akan mengancam posisi Tuan Mudahau dan ingin melenyapkanmu. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata, Kabar baiknya apa? Kaisar ular hantu berkata, Kabar baiknya adalah Gongsun Bei berbicara mewakili Anda. Kepala Master Pagoda untuk sementara waktu menarik niat membunuhnya terhadap Anda. Mengapa Gongsun Bei membantuku? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Tapi barusan, Ketua Pagoda Guru menanyakan pertanyaan aneh kepada Gongsun Bei. Kata Kaisar ular hantu. Pertanyaan apa? Qin Fei Yang bertanya. Dia bertanya pada Gongsun Bei apakah dia membencinya selama ini. Gongsun Bei menjawab bahwa dia tidak membencinya dan mengatakan bahwa dia sudah sangat puas dengan semua yang dimilikinya sekarang. Saya merasa sepertinya ada dendam yang tidak diketahui di antara mereka berdua. Kaisar ular hantu merenung. Dendam yang tidak diketahui. Qin Fei Yang juga berpikir keras. Kaisar ular hantu menggelengkan kepala kecilnya dan berkata, Kamu dapat memikirkan masalah ini secara perlahan. Saya akan terus memantau kepala Master Pagoda. Selain itu, Gongsun Bei akan mencarimu nanti. Kamu harus siap secara mental. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Ketika hantu kaisar ular hantu menghilang, Qin Fei Yang menyingkirkan kristal gambar dan terus menundukkan kepalanya dan merenung. Seperti yang diharapkan. Tidak lama setelah percakapan berakhir, Gongsun Bei turun ke langit di atas halaman Qin Fei Yang. Merasakan aura Gongsun Bei, Qin Fei Yang menghela nafas panjang, bangkit dan berjalan keluar loteng. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Gongsun, kamu sibuk dengan pekerjaan. Kenapa kamu punya waktu untuk datang ke Danau Sutting Heart? Kamu adalah penyelamat Saudara Shen. Tidak peduli betapa sibuknya saya, saya pasti akan meluangkan waktu untuk mengucapkan terima kasih dengan baik. Gongsun Bei mendarat di depan Qin Fei Yang dan berkata, Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Mari kita bicara di dalam. Oke. Gongsun Bei mengangguk. Keduanya memasuki loteng. Qin Fei Yang membuat teh dan berkata sambil tersenyum, Saudara Gongsun dan Saudara Shen memiliki hubungan yang baik. Gongsun Bei berkata, Di mata saya, dia adalah saudara kandung saya. Qin Fei Yang berkata, Saya sangat iri dengan persahabatan Anda. Gongsun Bei tersenyum dan berkata, Bukankah kamu dan Tuan Muda hal sama? Apa yang membuat iri? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menuangkan secangkir teh. Dia melangkah mundur ke depan Gongsun Bei dan berkata, Saya tidak tahu apakah Saudara Gongsun pernah mendengar pepatah, bersama seorang raja seperti bersama seekor harimau. Hati Gongsun Bei bergetar. Dia dengan tenang mengambil cangkir teh dan mencicipinya. Matanya berbinar dan dia berkata dengan heran, Ini pasti daun teh yang dibuat oleh Master Pavilion dari Pavilion Perdagangan, kan? Ya. Terakhir kali aku pergi ke rumahnya, dia memberiku beberapa. Kata Qin Fei Yang. Gongsun Bei berkata, Cek, cek, cek. Wajahmu banyak. Apa maksudmu? Qin Fei Yang curiga. Sejujurnya, saya menemuinya lebih dari sekali untuk meminta daun teh ini, tetapi dia tidak mau memberi saya satupun. Ini benar-benar seperti pepatah lama, semakin tua kamu, semakin pelit kamu. Gongsun Bei menggelengkan kepalanya tanpa daya. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Jika Saudara Gongsun menyukainya, saya akan memberikannya nanti. Tidak apa-apa. Gongsun Bei langsung berseri-seri. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, Saudara Gongsun, kamu datang ke sini bukan hanya untuk berterima kasih padaku, kan? Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Dengan baik. Gongsun Bei merasa sulit untuk berbicara. Qin Fei Yang berkata, Sebenarnya, saya tahu mengapa Anda datang kepada saya meskipun Anda tidak mengatakannya. Hem. Gongsun Bei memandangnya dengan heran. Qin Fei Yang tidak ingin berbicara omong kosong. Dia tersenyum dan berkata, Anda dapat memberitahu guru untuk tidak khawatir. Saya sama sekali tidak tertarik pada posisi kepala menara. Aku bertanya-tanya kenapa kamu mengatakan, bersama raja itu seperti bersama harimau. Ternyata kamu sudah melihatnya. Gongsun Bei tersenyum pahit. Pikiran anak ini semakin menakutkan. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, Kekuatan hanyalah awan yang berlalu. Yang saya inginkan adalah kekuatan. Hanya dengan kekuatan saya dapat memenuhi syarat untuk berdiri di atas langit. Hati Gongsun Bei bergetar. Dia tidak menyangka anak di depannya ini bisa melihatnya secara menyeluruh. Bahkan dia merasa minder dengan kondisi pikiran ini. Gongsun Bei berkata, Kalau begitu, jika saya meminta Anda untuk membantu Tuan Mudahau, apa yang akan Anda katakan? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu dan berkata, Saya tidak akan membantu siapapun. Gongsun Bei tidak terkejut sama sekali. Qin Fei Yang melanjutkan, Namun, jika dia membutuhkannya, saya akan membantunya. Namun, saya tidak akan terlalu banyak membantunya, karena setiap orang perlu belajar mandiri. Jika dia perlu meminta bantuan orang lain setiap kali dia bertemu sebuah masalah, maka dia tidak akan pernah bisa menjadi raja sejati. Gongsun Bei menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sejujurnya, aku sangat tidak menyukaimu. Karena kamu terlalu pintar, terlalu pintar hingga membuat orang takut. Saudara Gongsun, bukankah kamu juga orang yang pintar? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Mengapa kamu mengatakan itu? Gongsun Bei terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dulu, aku tidak mengerti kenapa kamu memberi isyarat kepadaku, kenapa kamu membantuku, kenapa kamu bilang kita adalah orang yang sama, dan kenapa kamu sangat mendambakan kebebasan. Setelah beberapa saat berpikir dengan tenang, saya akhirnya menemukan jawabannya. Anda adalah orang pertama yang mundur secara sukarela. Kata Qin Fei Yang. Murid Gongsun Bei menyusut. Qin Fei Yang tersenyum. Saudara Gongsun, tidak ada orang lain di sini. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Gongsun Bei memandang Qin Fei Yang, matanya berkedip. Setelah sekian lama, Gongsun Bei menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Nak, kamu pintar, tapi terkadang kamu sangat bodoh. Bagaimana kamu bisa dengan santai mendiskusikan topik yang begitu serius? Qin Fei Yang berkata, apakah kamu tidak merasa tidak nyaman menyimpannya di dalam hatimu? Tebakan selalu merupakan tebakan. Jika orang yang terlibat tidak mengakuinya secara pribadi, itu tidak benar. Gongsun Bei tersenyum tipis. Tentu saja ini tidak nyaman. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, saya pendengar yang sangat baik. Kamu nak. Sepertinya jika aku tidak mengatakannya hari ini, kamu tidak akan melepaskannya. Gongsun Bei tersenyum tak berdaya. Ya, seperti yang Anda katakan, saya orang pertama yang mundur secara sukarela. Qin Fei Yang memegang cangkir teh, minum teh sambil mendengarkan dengan tenang. Ternyata itu. Saat itu, ketika Gongsun Bei memperoleh warisan di tanah warisan, beberapa monster tua di Menara Utama bermaksud untuk membiarkan dia mewarisi posisi Master Menara Utama berikutnya. Lagipula, siapapun yang bisa mendapatkan warisan, tidak peduli Master Menara Utama generasi mana, adalah bakat yang menjanjikan. Masalah ini juga dengan cepat sampai ke telinga Master Menara Utama. Dia pasti tidak akan membiarkan hal ini terjadi, jadi dia pergi untuk berbicara dengan Gongsun Bei. Gongsun Bei muda juga masih muda dan sembrono. Selain itu, dia memperoleh warisan, jadi dia secara alami tidak puas dengan sikap Master Menara Utama. Dia bahkan berselisih dengan Master Menara Utama secara pribadi. Namun, tidak peduli betapa berbakatnya dia, dia hanyalah seorang murid pada saat itu. Bagaimana dia bisa melawan Master Menara Utama yang menguasai benua terlupakan. Pada akhirnya, menghadapi tekanan Master Menara Utama dari semua sisi, dia hanya bisa berkompromi tanpa daya dan mundur secara sukarela. Tapi dia tahu bahwa meskipun dia secara sukarela mundur, Master Menara Utama mungkin tidak akan membiarkannya pergi. Karena tidak ada seorang pun yang membiarkan bahaya tersembunyi hidup di dunia selamanya. Jadi dia bersumpah. Dalam kehidupan ini, dia akan selalu berada di sisi Master Menara Utama dan melayani Master Menara Utama dengan sepenuh hati. Karena itulah dia lolos dari bencana dan hidup hingga saat ini. Tetapi karena hal inilah hubungan guru-murid mereka putus. Sejak saat itu, Gongsun Bey tidak pernah lagi memanggil Master Menara Utama. Dia selalu memanggilnya Tuhan. Ini adalah masa laluku. Gongsun Bey tersenyum tipis. Ini mirip dengan apa yang aku pikirkan. Qin Fei Yang bergumam dan bertanya, Apakah kamu tidak membencinya? Aku dulu membencinya. Gongsun Bey tersenyum tipis, lalu berdiri dan berkata, Saya mengatakan hal ini bukan karena saya merasa tidak nyaman, tetapi karena saya ingin mengatakan yang sebenarnya. Manusia tidak akan pernah bisa melawan surga. Setelah mengatakan itu, Gongsun Bey membuka portal dan pergi. Manusia tidak akan pernah bisa melawan surga. Gumam Qin Fei Yang. Perlahan-lahan, sudut mulutnya membentuk senyuman mengejek. Dia tidak mengejek Gongsun Bey. Karena Gongsun Bey benar, manusia tidak pernah bisa melawan surga. Tapi apakah Menara Utama menguasai surga? 1105. Hari berikutnya. Qin Fei Yang bangun dari kultifasinya di pagi hari. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Pei Yi sekarang. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak hanya bersimpati pada Pei Yi, tapi dia juga merasakan emosi yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan dia sendiri tidak bisa menjelaskan emosinya. Bagaimanapun, dia hanya ingin membantu Pei Yi. Berdengung. Dia bangkit dan membuka portal, muncul di ruang alkimia Pei Yi. Namun, tidak ada seorang pun di sana. Di mana dia berada? Qin Fei Yang mulai merenung. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia membuka portal lain, turun ke langit di atas lembah. Di lembah, gulma hijau subur bergoyang tertiup angin. Bunga-bunga liar bermekaran penuh, dan aromanya tercium di udara. Ada sebuah danau kecil di tengah lembah, dan airnya sangat jernih sehingga dasarnya bisa terlihat. Saat ini, seorang pemuda berbaju putih sedang duduk sendirian di tepi danau sambil memandangi permukaan danau yang beriak. Itu adalah Pei Yi. Aku tahu kamu akan berada di sini. Qin Fei Yang mendarat di samping Pei Yi dan berkata sambil tersenyum tipis. Lembah ini adalah tempat dia memanggang daging bersama sekelompok anak-anak sebelumnya. Pei Yi menoleh ke arahnya dan terus memandangi danau. Apakah kamu tidak takut kalau aku akan marah kepadamu? Qin Fei Yang berkata, jika kamu adalah orang seperti itu, aku tidak akan datang. Pei Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Itu mudah. Kamu sering membawa anak-anak itu ke sini untuk makan daging panggang, yang artinya ini adalah tanah suci di hatimu. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Pei Yi menghela nafas. Aku tidak menyangka orang yang paling mengenalku di dunia ini adalah kamu, seseorang yang tidak mengenalku dengan baik. Ya, aku juga sangat bingung. Kita tidak begitu mengenal satu sama lain, tapi kenapa aku begitu ingin membantumu. Qin Fei Yang berkata dengan lembut. Tolong aku. Pei Yi tercengang. Qin Fei Yang mengeluarkan tiga pil potensial, dua pil potensial, dan satu pil kreasi kecil. Dia tersenyum dan berkata, ambillah. Pil macam apa ini? Pei Yi melihat pil itu dengan curiga. Ini adalah pil yang bisa membuatmu terlahir kembali. Kata Qin Fei Yang. Dia kemudian melepaskan kekuatan sucinya dan membantu Pei Yi membuka enam tingkat potensi. Kejutan datang terlalu tiba-tiba, dan Pei Yi masih merasa seperti berada dalam mimpi bahkan setelah pintu potensi tingkat ke enam dibuka. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia kembali sadar. Dia memandang Qin Fei Yang dan bertanya, mengapa kamu membantuku? Saya juga tidak tahu. Mungkin karena pengalamanmu telah menyentuh titik lemah di hatiku. Namun, apapun alasannya, aku harap kamu dapat menghargai semua yang kamu miliki saat ini dengan baik. Qin Fei Yang tersenyum dan mengeluarkan dua pil lagi. Salah satunya adalah pil darah naga sembilan revolusi, dan yang lainnya adalah pil penciptaan kecil. Pil penciptaan kecil ini bisa kamu gunakan ketika kamu menjadi seorang biksu pertempuran bintang sembilan untuk membuka pintu menuju potensi tingkat ke tujuh. Sedangkan pil ini, ada kemungkinan tertentu yang memungkinkanmu untuk menembus alam kecil. Kamu bisa meminumnya sekarang atau menunggu sampai kamu berhasil menerobos ke alam pertempuran Sein. Qin Fei Yang menyerahkan kedua pil itu kepada Pei Yi. Terima kasih. Pei Yi mengambil kedua pil itu. Mengenai asal-muasal pil tersebut, dia tidak berniat menanyakannya. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya berharap kamu bisa menunjukkan belas kasihan kepadaku ketika kita menjadi musuh di masa depan. Musuh. Pei Yi sedikit terkejut. Kemudian, dia melihat ke danau dan bertanya-tanya apakah memang akan ada hari seperti itu. Leluhurmu, beraninya kamu datang ke suku Divine Piton. Tiba-tiba, raungan marah terdengar. Seorang lelaki tua berambut merah terbang di udara dan mendarat di hadapan Qin Fei Yang dan Pei Yi. Wajah lamanya penuh amarah. Itu adalah tetua agung dari suku Piton ilahi. Pei Yi menatap lelaki tua berambut merah itu dan berkata, tetua agung, jangan kasar. Orang tua berambut merah berkata dengan marah, Yier, apa yang kamu lakukan? Dialah yang merusak reputasi suku Divine Piton. Itulah yang sebenarnya. Bahkan jika dia tidak mengatakannya, cepat atau lambat orang akan mengetahuinya. Kata Pei Yi. Bagaimana dengan Pei Yu dan Pei Lang? Apakah mereka layak mati juga? Pria tua berambut merah itu berteriak. Pei Yi berkata, Pernahkah kamu memikirkan mengapa Paman kedua memilih Pei Yu dan Pei Lang daripada Pei Zhe dan Pei Luo karena mereka semua adalah putra Paman kedua? Pria tua berambut merah itu mengerutkan kening. Pei Yi berkata, Karena mereka tidak berguna. Sekalipun mereka tidak mati di tangan leluhurmu, cepat atau lambat mereka akan mati di tangan orang lain. Yier, mereka semua adalah keluargamu. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu tentang mereka? Pria tua berambut merah itu memandang Pei Yi dengan tidak percaya. Aku tahu. Tapi pernahkah mereka memperlakukanku sebagai keluarga mereka? Aku yakin aku tidak perlu memberitahumu hal ini. Kamu harus mengetahuinya di dalam hatimu. Pei Yi berkata dengan tenang. Ah! Orang tua berambut merah itu menghela nafas dalam-dalam. Faktanya, dia bukan satu-satunya yang tahu. Semua orang di suku Divine Piton tahu bahwa Pei Yu dan Pei Lang selalu tidak menyukai Pei Yi. Mereka bahkan memendam niat buruk terhadapnya. Tidak heran jika Pei Yi begitu kedinginan. Pria tua berambut merah itu melirik Kinfei Yang dan mendengus dengan dingin. Tidak peduli apa, suku Divine Piton tidak menyambut orang ini sekarang. Saya juga tidak berencana pergi ke suku Divine Piton. Kinfei Yang berkata dengan tenang. Dia menoleh ke arah Pei Yi, menangkupkan tinjunya, dan berkata sambil tersenyum, Aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan. Aku permisi dulu. Oke. Pei Yi mengangguk. Kinfei Yang membuka portal dan pergi. Pria tua berambut merah itu berjalan di depan Pei Yi dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yier, dengarkan aku. Jangan terlalu banyak berinteraksi dengannya di masa depan. Pei Yi berkata, Dengarkan aku juga. Jangan memprovokasi dia di masa depan. Dia bukanlah seseorang yang bisa kita sakiti. Pria tua berambut merah itu melihat ke portal yang menghilang dan mengerutkan keningnya secara halus. Kembali ke Kinfei Yang. Dia tidak kembali ke Calming Lake. Sebaliknya, dia turun ke lembah awan hitam. Ada beberapa hal yang harus dia akhiri. Dia mengeluarkan kristal gambar itu. Berdengung. Segera, gambar Tuan Hao muncul. Apa yang kamu lakukan pagi-pagi sekali? Tuan Hao masih sedikit mabuk, mungkin karena dia minum terlalu banyak tadi malam. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, Panggil Wang Yuer dan segera datang ke lembah awan hitam. Tuan Hao tertegun dan berkata dengan tidak sabar, Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Mengapa Anda harus pergi ke lembah awan hitam? Datang saja. Ada apa dengan omong kosong ini? Kinfei Yang mendengus dan mematikan kristal gambar. Dia memasuki kastil kuno dan mulai memurnikan pil. Waktu berlalu dengan cepat. Sekitar setengah jam berlalu. Tuan Hao dan Wang Yuer akhirnya tiba di lembah awan hitam. Kinfei Yang telah keluar dari kastil kuno. Melihat Kinfei Yang, Tuan Hao berkata dengan sedih, Mengapa Anda membangunkan saya pagi-pagi sekali? Izinkan saya memberitahu Anda, Jika Anda tidak memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan hari ini, Saya belum selesai dengan Anda. Wang Yuer tidak berkata apa-apa dan hanya memandangnya dengan curiga. Kinfei Yang mengeluarkan dua kotak biok dan menyerahkannya kepada mereka berdua. Dia tersenyum dan berkata, Satu untuk kalian masing-masing. Apa itu? Tuan Hao curiga. Lihat dirimu sendiri. Kata Kinfei Yang. Keduanya mengambil kotak biok dan membukanya. Mereka langsung tercengang. Hanya untuk melihat tujuh pil obat tergeletak dengan tenang di dalam kotak biok. Tuan Hao memandang ketujuh pil itu dengan curiga, Lalu menatap Kinfei Yang dan bertanya, Pil jenis apa ini? Ketiganya adalah pil potensial. Mereka dapat membuka pintu potensi dari tingkat pertama hingga tingkat ketiga. Keduanya adalah pil potensial. Mereka dapat membuka pintu potensi dari tingkat keempat hingga kelima. Keduanya adalah pil keberuntungan kecil. Mereka dapat membuka pintu potensi dari tingkat ke enam hingga ke tujuh. Kinfei Yang menjelaskannya satu per satu. Apa? Ada pil yang bisa membuka pintu potensi. Keduanya tercengang. Kinfei Yang mengabaikan keduanya dan melanjutkan, Pil potensi, pil potensi, dan pil keberuntungan kecil hanya dapat diminum ketika seseorang berada di alam bintang sembilan. Contohnya, Wang Yuer. Kamu sekarang adalah biksu pertempuran bintang sembilan, jadi kamu bisa mengalahkan mereka. Tetapi jika kamu membutuhkan bantuan tekanan, kamu dapat mencari orang tua dan kakekmu. Sedangkan Saudara Hao, sekarang kau adalah sein pertempuran bintang satu. Kau hanya bisa mengambilnya jika kau adalah sein pertempuran bintang sembilan. Tindakan pencegahan ini harus dibuat jelas, jika tidak maka seseorang akan meninggal. Tunggu. Biar aku cerna dulu. Tuan Hao mengulurkan tangannya, rasanya terlalu tidak nyata. Wang Yuer juga sama. Di masa lalu, Kinfei Yang mengeluarkan pil naga kuning Jiuku, yang telah mengejutkan mereka. Sekarang, dia mengeluarkan pil yang bahkan lebih mengejutkan daripada pil naga kuning Jiuku. Pil potensial. Pil potensial. Pil keberuntungan kecil. Pil obat ini, mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Tuan Hao tiba-tiba mengangkat alisnya dan menatap Kinfei Yang. Itu tidak benar, kakakmu. Kamu terlalu tidak jujur. Wajah Kinfei Yang menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, Saya sudah mengungkapkan semuanya kepada Anda, mengapa Anda tidak jujur? Karena aku hanya bisa mengambilnya ketika aku adalah seorang biksu pertempuran bintang sembilan, mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku ketika aku masih menjadi seorang biksu pertempuran bintang sembilan? Sekarang aku telah berhasil menembus sein pertempuran bintang satu, kamu memberiku pil-pil ini. Lalu aku hanya bisa menatapmu. Tuan Hao mengerutkan kening. Kinfei Yang memutar matanya dan berkata, Apakah hubungan kita begitu baik saat itu? Tuan Hao hampir menangis. Dia hanya seorang sein pertempuran bintang satu sekarang. Dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk berkultivasi menjadi sein pertempuran bintang sembilan. Bukankah ini menyiksa? Melihat ekspresi Tuan Hao yang menangis, Wang Yuer mengangkat alisnya dan berkata, Jangan merasa tidak puas. Tentu saja kamu bisa mengatakan itu. Sekarang kamu adalah biksu pertempuran bintang sembilan. Kamu bisa segera menggunakannya. Saat kamu membuka pintu potensi, kamu akan segera terlahir kembali. Saat itu, kamu akan meninggalkanku beberapa jalan lagi. Tuan Hao berkata dengan tidak senang. Wang Yuer tiba-tiba menjadi marah dan berkata dengan marah, Kalau begitu, apakah kamu tidak tahu cara bekerja lebih keras? Jika Anda tidak pergi ke rumah Naga Phoenix beberapa kali lagi, budidaya Anda akan lebih dari ini. Mendengar ini, Tuan Hao merasa canggung. Wang Yuer memelototinya dengan tajam, lalu menatap Kin Feiyang dan berkata, Inikah alasan mengapa kecepatan kultifasimu begitu cepat? Ya. Saya telah membuka gerbang potensi tingkat ke-6. Kin Feiyang mengangguk. Wang Yuer menarik napas dingin. Dia sebenarnya telah membuka level ke-6. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya dan berkata, Kenapa? Di masa lalu, ketika saya meminta Anda untuk memberitahu saya hal-hal ini, Anda tidak bersedia. Sekarang Anda memberi kami begitu banyak pil, tidak mungkin tidak ada alasan, bukan? Dia terus merasa bahwa Kin Feiyang hari ini berbeda dari sebelumnya. Ya mengapa? Tuan Hao juga bereaksi dan memandang Kin Feiyang dengan bingung. 1106. Wang Yuer berkata, Berhenti bicara omong kosong, saya ingin mendengar kebenaran. Hanya hantu yang percaya kata-kata seperti itu. Tuan Muda Hao memutar matanya dan terkekeh. Kakakmu, kenapa kamu tidak memberitahuku secara diam-diam? Apakah ini hadiah pertunangan untuk adikku? Jika kamu tidak berbicara, tidak akan ada yang mengira kamu bisu. Wajah Wang Yuer gelap, dan pembulu darah didahinya berdenyut-denyut. Tidak bisakah dia mengatakan bahwa mereka sedang mendiskusikan topik yang sangat serius? Namun, jika ini benar-benar hadiah pertunangan, bukankah itu berarti memikirkan hal ini. Pipi Wang Yuer mau tidak mau memerah. Melihat cahaya merah di wajah Wang Yuer, Tuan Muda Hao diam-diam mendengus, kamu jelas menantikannya, namun kamu masih marah padaku. Orang macam apa ini? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengeluarkan pil darah naga sembilan putaran dan menyerahkannya kepada Wang Yuer. Pil macam apa ini? Wang Yuer tertegun dan bertanya dengan curiga. Qin Fei yang berkata, pil darah naga sembilan putaran, ini dapat memudahkan Anda masuk ke dalam kaisar perang. Wang Yuer tercengang. Dia memandang Tuan Muda Hao dan bertanya dengan heran, apakah ini hal yang memungkinkan dia untuk menerobos menjadi Santo Perang Bintang 1 secara instan. Qin Fei yang mengangguk. Wang Yuer mengulurkan tangan dan mengambil pil darah naga sembilan putaran. Jantungnya berdebar kencang seperti rusak. Mungkinkah pria ini sangat menyukainya? Kalau tidak, mengapa dia menceritakan begitu banyak rahasia padanya tanpa menahan diri? Qin Fei yang melirik mereka berdua, sedikit kesedihan di antara alisnya. Dia telah melihat perasaan Tuan Muda Hao terhadapnya. Dia sudah mengetahui perasaan Wang Yuer padanya. Jika tidak banyak belenggu, dia akan terus menjaga hubungan ini. Tapi terlalu banyak ketidakberdayaan di dunia ini. Dia tidak punya pilihan. Mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar jatuh ke dalamnya, dia harus memutuskan simpul gordian. Terutama Wang Yuer. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan jatuh semakin dalam. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan menderita. Memikirkan hal ini. Tatapannya menjadi dingin, dan ekspresinya menjadi dingin dan tidak berperasaan. Dia berkata dengan acu-ta'acu, saya telah melakukan apa yang harus saya lakukan. Mulai sekarang, kita bertiga akan memutuskan semua hubungan. Hmm. Keduanya, yang sedang tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba mengangkat kepala dan menatap Qin Fei yang memutuskan hubungan. Apakah mereka salah dengar? Apakah tamu? Tuan Muda Hao bertanya. Qin Fei yang berkata, aku berkata, mulai sekarang, kita bertiga akan benar-benar putus satu sama lain. Kita tidak akan ada hubungannya lagi. Itu benar. Keduanya bergidik, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mengapa? Bukankah kita baik-baik saja? Mengapa Anda ingin memotongnya menjadi dua? Tuan Muda Hao berkata dengan marah. Apakah kamu tahu? Yang paling aku benci adalah kamu Tuan Muda dan Simpanan Muda. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri dan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Saya sudah cukup. Saat aku bersamamu di masa lalu, seperti yang kamu katakan, aku memanfaatkanmu. Karena saya tidak memiliki kekuatan atau pengaruh. Saya harus mencari koneksi untuk mendaki. Sekarang aku sudah naik, aku tidak membutuhkanmu. Mengenai pil obat ini, anggap itu sebagai kompensasimu. Aku tidak ingin berhutang apapun kepada siapapun. Qin Fei yang berkata dengan ringan. Mustahil. Tuan Muda Hao menggelengkan kepalanya. Wang Yuer sangat sedih hingga dia menangis. Dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Fei yang akan mengucapkan kata-kata yang tidak berperasaan seperti itu. Menggunakan remunerasi. Untuk apa dia membawanya? Tuan Muda Hao memandang Wang Yuer, yang terisak-isak seperti hujan, dan kemarahan yang sangat besar muncul di hatinya. Dia meraih pakaian Qin Fei yang dan meraung, katakan dengan jelas, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Ya. Qin Fei yang dengan dingin menarik tangan Tuan Muda Hao, lalu memandang Wang Yuer dan berkata, apakah menurutmu aku benar-benar menyukaimu? Biar ku beritahu, aku paling benci wanita nakal, keras kepala, dan tidak masuk akal sepertimu. Mendengar kata-kata ini, tubuh dan pikiran Wang Yuer bergetar. Kotak diok di tangannya jatuh, dan pil obat berserakan di tanah. Bajingan, apakah kamu sudah cukup bicara? Melihat ini, Tuan Muda Hao sangat marah dan menamparkan Qin Fei yang. Qin Fei yang mengangkat tangannya dan meraih lengan Tuan Muda Hao. Dia berkata dengan acu tak acu, jangan seperti ini. Jika aku tidak membantumu, kamu akan tetap menjadi Tuan Muda yang hedonis. Jadi, kamu harus berterima kasih padaku. Oke, terima kasih. Tuan Muda Hao mengertakkan gigi, mengangkat lengannya yang lain, dan dengan marah meninju dada Qin Fei yang. Tapi pukulan ini tidak menyakitkan atau gatal bagi Qin Fei yang. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan mendorong Tuan Muda Hao kembali. Dia memandang mereka berdua tanpa ekspresi dan berkata, bersikaplah bijaksana dan jangan ganggu aku lagi. Selain itu, besok aku akan merobek kontrak pernikahan di depan umum di alun-alun pil pagoda. Kamu bebas. Setelah mengatakan itu, Qin Fei yang membuka gerbang teleportasi dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Bajingan sialan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tuan Muda Hao seperti binatang gila, mengaum lagi dan lagi. Robek kontrak pernikahan. Tubuh dan pikiran Wang Yuer juga gemetar. Dia perlahan berjongkok di tanah, memegangi kepalanya dan menangis dengan sedihnya. Tubuh kurusnya gemetar, dan dia terlihat sangat tidak berdaya. Tuan Muda Hao dengan cepat berjongkok dan memandang Wang Yuer dengan prihatin. Dia berkata, Kak, ada banyak pria baik di dunia ini. Tidak perlu bersedih atas Bajingan tak berperasaan. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Wang Yuer menatapnya dan bertanya, apakah saya benar-benar wanita yang nakal dan tidak masuk akal? Bagaimana bisa? Adikku adalah orang yang paling baik dan paling masuk akal. Itu mata anjingnya yang buta. Jangan sedih. Kita akan mencari ayahku nanti dan meminta dia membayar. Tuan Muda Hao menghiburnya. Pergilah. Aku lelah dan ingin kembali dan beristirahat. Wang Yuer menggelengkan kepalanya dan perlahan bangkit. Dia membuka portal dan masuk dengan sedih. Air matanya jatuh seperti hujan dan terciprat ke tanah. Dia sudah melupakan kotak diok dan pil-pil itu. Leluhurmu, kamu tidak benarkan. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Tuan Muda Hao mengepalkan tangannya dan cahaya dingin yang kuat keluar dari matanya. Dia kemudian mengambil kotak diok dan pil-pil itu, membuka portal, dan pergi. Danau hati yang tenang. Di dalam kastil kuno. Fatso mengerutkan kening dan berkata, Bos, apakah perlu melakukan ini? Kalau begitu beritahu aku apa yang harus kukatakan. Katakanlah aku di sini untuk merebut api biduk dan kristal lima warna. Kinfei yang berkata dengan marah, dan dia juga cukup kesal. Fatso menundukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, tidak perlu bersikap begitu kejam. Kinfei yang berkata, jika saya tidak kejam, apakah mereka akan membelah saya menjadi dua? Fatso berkata, sekarang mereka sangat membencimu, apakah kamu tidak takut menimbulkan masalah? Alis halus luhong berkerut dan dia berkata dengan marah, kataku, kamu sangat gemuk, tidak bisakah kamu bicara lebih sedikit? Saya tidak tahu bahwa Kinfei yang juga sangat tidak nyaman sekarang. Kinfei yang melambaikan tangannya pada luhong. Ia memandangi si gendut itu dan berkata, aku tidak takut akan masalah. Tidak apa-apa selama aku bisa membuat mereka menyerah padaku. Sedangkan aku, aku hanya seorang pejalan kaki di sini. Seorang pejalan kaki. Gumam Fatso. Itu benar. Apakah itu Kinfei yang atau dia, mereka hanyalah orang yang lewat. Cepat atau lambat, mereka akan pergi. Titik. Pada saat yang sama. Di pavilion kepala Master Pagoda. Apa yang dibicarakan oleh Gongsun Bei dan Ketua Pagoda. Tiba-tiba. Tuan Mudahau muncul begitu saja dan dengan marah berlari ke dalam pavilion, sambil berteriak, Pak tua, saya ingin Anda segera menjebloskan si brengsek leluhurmu itu ke penjara. Hem. Keduanya terkejut saat mereka menatap Tuan Mudahau dengan curiga. Tuan Mudahau berkata dengan marah, baru saja, dia memintaku dan adikku untuk pergi ke lembah awan hitam. Dia berkata bahwa dia telah memanfaatkan kita dan ingin memutuskan semua hubungan dengan kita. Putuskan semua hubungan. Apa yang terjadi sekarang? Keduanya saling memandang dengan cemas. Sua. Itu juga terjadi pada saat ini. Seorang lelaki tua lainnya muncul di halaman. Itu adalah Wang Su. Dia juga dengan marah bergegas ke pavilion, memandang kepala Master Pagoda, dan berkata, Tidak peduli apa, kamu harus menyerahkan leluhurmu kepada orang tua ini. Apa yang salah denganmu? Kepala Pagoda Master mengerutkan kening. Wang Su berkata dengan marah, dia baru saja menindas cucuku dan mengancam akan merobek kontrak pernikahan di depan semua orang di pil Pagoda Square besok. Apa? Keduanya tercengang. Bukankah ini keributan yang terlalu besar? Gongsun Bey memandang Tuan Mudahau dan bertanya, Adik, apa yang terjadi? Tuan Mudahau menceritakan apa yang terjadi di lembah awan hitam secara rincin. Memalukan. Apakah dia memakan isi perut macan tutul? Ketua Master Pagoda sangat marah. Tuanku, harap tenang. Ekspresi Gongsun Bey berubah saat dia buru-buru menghiburnya. Kemudian, dia memandang Tuan Mudahau dan berkata, Kamu baru saja mengatakan bahwa dia memberimu pil yang dapat membuka pintu potensi. Ya. Tuan Mudahau mengangguk, mengeluarkan dua kotak giyok, dan meletakkannya di atas meja batu. Gongsun Bey mengambil salah satu kotak giyok dan membuka tutupnya. Jejak keterkejutan muncul di wajahnya saat dia berkata, ini sebenarnya tujuh pola pil. Tujuh pola pil. Ketua Master Pagoda terkejut. Dia mengambil kotak giyok lainnya, dan ketika dia membuka tutupnya, dia langsung membatu. Untuk bisa menyempurnakan tujuh pola pil, anak ini benar-benar mampu. Tapi meski begitu, lelaki tua ini tidak akan membiarkan dia pergi karena menindas cucuku. Wang Mo mendengus marah. Gongsun Bey berkata, Benatua Wang, harap tenang. Izinkan saya bertanya kepadanya terlebih dahulu. Apa yang perlu ditanyakan? Wang Mo berkata dengan marah. Anak ini benar-benar tahu cara menimbulkan masalah. Gongsun Bey merasa lelah. Dia memandang Tuan Mudahau dan berkata, Bisakah pil ini benar-benar membuka pintu potensi? Tuan Mudahau menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu, tapi itu tidak palsu. Dia sudah membuka level ke-6. Tingkat ke-6. Mata ketiga pemimpin itu bergetar. Di dunia saat ini, mereka yang bisa membuka pintu potensi tingkat pertama sangatlah langka. Anak ini sebenarnya telah membuka level ke-6. Mungkinkah dia bisa menjadi sein pertempuran bintang 4 dalam waktu sesingkat itu? Gongsun Bey merenung sejenak dan menghela nafas, Saya rasa saya mengerti mengapa dia melakukan ini. Mengapa? Ketiganya memandangnya dengan curiga. Gongsun Bey tersenyum pahit dan berkata, Tuanku, ini sangat jelas. Tidak bisakah Anda melihatnya? Kepala pagoda master mengerutkan kening. Gongsun Bey memandang Tuan Mudahau dan Wang Mo dan berkata sambil tersenyum, Adik laki-laki, Pena Tua Wang, Anda dapat kembali dulu. Kami pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Tidak, kamu harus memberi penjelasan pada orang tua ini sekarang. Orang tua ini hanya mempunyai satu cucu. Bahkan orang tua ini tidak tega memarahi atau memukulinya. Beraninya dia menindas cucuku seperti ini. Ini tidak bisa dimaafkan. Wang Su sangat marah. Dia sangat marah. Gongsun Bey tersenyum tak berdaya dan membuka portal. Dia mendorong Wang Mo ke dalam portal dan berkata, Orang tua, kamu sudah sangat tua. Mengapa kamu masih begitu marah? Biarkan generasi muda menyelesaikan masalahnya sendiri. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kembali. Wang Mo berkata dengan marah. Omong kosong, dia menindas cucuku. Tentu saja aku harus mengkhawatirkannya. Aku tahu, aku tahu. Kamu kembali dulu. Aku akan meminta leluhurmu untuk meminta maaf secara pribadi di lain hari. Gongsun Bey berkata dengan tidak sabar. Wang Mo mengangkat alisnya dan berkata, Kamu mengatakannya. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk meminta maaf, Aku akan menganggapmu bertanggung jawab. Baik, baik, baik. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kata Gongsun Bey. Saat itulah Wang Su berhenti dan memasuki portal. Kami akhirnya mengirim orang tua merepotkan itu pergi. Gongsun Bey menyekak ringatnya dan berkata kepada Tuan Mudahau, Adik, kamu kembali juga. Saya. Tuan Mudahau ingin mengatakan sesuatu. Cepat. Gongsun Bey melotot. 1107 Setelah Tuan Mudahau dan Wang Su pergi, Kepala Guru Pagoda memandang Gongsun Bey dengan bingung. Gongsun Bey menghela nafas. Tuanku, apakah Anda benar-benar tidak mengerti? Dia berusaha menjauhkan diri dari ini. Menjauhkan diri dari ini. Kepala Pagoda Master mengerutkan kening. Ya. Jika apa yang dikatakan adik muda itu benar dan dia menggunakan semua orang, Lalu mengapa dia memberikan pil ini kepada adik muda dan kamu setelah dia selesai menggunakannya. Anda harus tahu bahwa salah satu dari pil ini akan menyebabkan badai darah jika dikeluarkan. Dari segini lainnya, itu tidak dapat diukur. Pikirkan baik-baik, dia bersedia memberikan pil yang begitu berharga kepada adik muda dan UR. Bukankah itu berarti dia benar-benar peduli dengan persahabatan ini? Gongsun Bey menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ketua Pagoda merasa hal itu masuk akal dan berkata, Jadi, kita semua telah berbuat salah padanya. Saya pikir ketika dia bersiap untuk melakukan ini, Dia sudah mengharapkan hasil ini, jadi tidak masalah apakah dia dianiaya atau tidak. Dia hanya ingin menghilangkan kecurigaan ini. Pada saat yang sama, dia juga secara tidak langsung menjawabmu bahwa dia tidak akan membantu kakak muda. Kata Gongsun Bey. Kepala Pagoda Master bertanya, Lalu menurutmu orang seperti apa dia? Dia. Gongsun Bey merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, saya tidak tahu karena saya tidak bisa memahaminya. Tapi saya yakin dia tidak peduli dengan kekuasaan. Fiu. Ketua Master Pagoda menghela nafas panjang dan tersenyum tipis. Selama dia tidak mengancam H.O.R., dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Tuanku bijaksana. Kita harus mengasuh orang seperti itu dengan baik. Selain itu, dia secara pribadi mengatakan kepada saya bahwa jika kakak muda membutuhkan bantuan di masa depan, dia tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Saya rasa kalimat ini cukup untuk menunjukkan posisinya. Gongsun Bey tersenyum. Ya. Kepala Pagoda Master menganggup dan berkata, Namun, pertunangannya dengan Yu tidak bisa dikacaukan. Kamu tahu temperamen Wang Su. Jika dia benar-benar berani memutuskan pertunangan besok, saya pikir Wang Su pasti akan memikirkan caranya. Untuk menyiksanya. Gongsun Bey menganggup dan berkata, Pertunangan tidak bisa dianggap enteng. Saya akan berbicara dengannya malam ini. Kamu harus membujuknya. Selama dia menikahi Yu Er, dengan hubungan Yu Er, bahkan jika dia tidak ingin membantu Hao Er, Yu Er pasti tidak akan setuju. Lagi pula, kamu dan Hao Er seperti saudara kandung. Kepala Pagoda Master tertawa. Itu masuk akal. Gongsun Bey menganggup. Apa yang mereka berdua tidak ketahui adalah bahwa percakapan mereka telah didengar oleh Kaisar Ular Roh, yang bersembunyi di antara bunga-bunga. Ia segera menemukan kesempatan untuk menyampaikan pesan kepada Qin Fei Yang. Setelah mengetahui hal ini, Qin Fei Yang dengan tegas memutuskan untuk memutuskan pertunangan tanpa menunggu hari esok. Pil Pagoda Plaza. Qin Fei Yang turun dari langit, tidak menyembunyikan auranya sama sekali. Itu leluhurmu. Setelah merasakan aura Qin Fei Yang, orang-orang di Alun-Alun segera menatap Qin Fei Yang, mata mereka dipenuhi ketakutan. Kejadian kemarin di Alun-Alun Pusat Kota Utara masih membekas diingatan semua orang. Qin Fei Yang melirik orang-orang di Alun-Alun, menangkupkan tangannya dan berkata, saya butuh bantuan semua orang. Saudara bela diri seniormu, mengapa kamu begitu sopan? Katakan saja. Ya, ya, ya. Selama masih dalam kemampuan kami, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Semua orang berseru. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, tolong beritahu teman-teman Anda di sekitar Anda untuk datang ke Pil Pagoda Square. Ada sesuatu yang ingin saya umumkan. Sesuatu untuk diumumkan. Semua orang tercengang. Seseorang bertanya, adakah yang bisa melakukannya? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Untuk sesaat, semua orang mengeluarkan kristal gambar mereka dan mengirim pesan ke teman-teman di sekitar mereka. Apa? Leluhurmu ingin mengumumkan sesuatu di Pil Pagoda Square? Tunggu di sini, aku akan segera ke sana. Mereka yang menerima berita itu sangat bersemangat. Mereka segera bergegas ke Pil Pagoda Square melalui portal teleportasi. Satu menyebar ke sepuluh, sepuluh menyebar ke seratus. Tidak lama kemudian, ribuan orang berkumpul di Alun-Alun, dan jumlahnya terus bertambah. Saudara bela diri seniormu, ada apa? Mengapa kamu memanggil begitu banyak orang ke sini? Bisakah kamu memberitahu kami sekarang? Di antara orang-orang ini, ada murid-murid Pagoda Pil dan Pegunungan Prajurit, serta murid-murid Tanah Suci. Ada juga banyak orang luar yang memandang Qin Fei Yang dengan rasa ingin tahu. Qin Fei Yang melirik semua orang dan menangkupkan tangannya. Terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibukmu untuk datang ke sini. Seseorang berkata dengan tidak sabar, Saudara bela diri seniormu, mari kita hentikan formalitasnya dan langsung ke pokok persoalan. Oke. Kalau begitu aku akan mengatakannya. Qin Fei Yang mengeluarkan kontrak pernikahan dengan Wang Yuer dan berkata, ini adalah kontrak pernikahan antara Wang Yuer dan saya. Sekarang, saya akan merobeknya di depan semua orang dan tidak ada hubungannya dengan dia di masa depan. Setelah mengatakan itu, Qin Fei Yang mengepalkan tangannya dan kontrak pernikahan langsung hancur. Potongan-potongan kertas beterbangan kemana-mana. Apa? Dia benar-benar merobek kontrak pernikahan. Apa yang dia pikirkan? Semua orang gempar. Wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Seseorang harus mengetahuinya. Entah itu penampilan Wang Yu atau latar belakang keluarganya, dia adalah pasangan nikah impian banyak pria. Jika itu orang lain, mereka akan menyayanginya, tapi orang ini sebenarnya menghancurkan kontrak pernikahan. Apa yang dia pikirkan? Bagaimana dia bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Pada saat yang sama, orang tua yang menjaga altar teleportasi juga memandang Qin Fei Yang dengan ekspresi tercengang. Apakah anak ini gila? Pernikahan sebaik itu hancur begitu saja. Setelah sadar kembali, dia segera mengeluarkan kristal gambar itu. Berdengung. Bayangan Gongsun Bei muncul. Orang tua itu buru-buru berkata, segera datang ke alun-alun pil pagoda. Sesuatu yang besar telah terjadi. Apa masalahnya? Gongsun Bei curiga. Orang tua itu berkata, leluhurmu telah menghancurkan kontrak pernikahan. Apa? Dia benar-benar berani melakukannya. Ekspresi Gongsun Bei berubah. Ketua Master Pagoda juga tercengang. Jika masalah ini sampai ke telinga Wang Mo, itu akan sangat buruk. Memikirkan hal ini. Ketua Master Pagoda gemetar dan berteriak, cepat selesaikan masalah ini. Jangan biarkan dia terus membuat masalah. Ya. Gongsun Bei menganggup dan menyingkirkan kristal gambar itu. Dia segera membuka gerbang teleportasi dan turun ke alun-alun pil pagoda. Dia berteriak, leluhurmu, apa yang kamu lakukan? Kamu di sini begitu cepat. Qin Fei yang bergumam dan berkata sambil tersenyum, Saudara Gongsun, Anda datang pada waktu yang tepat, bantu saya memberikan kesaksian. Bersaksi. Wajah Gongsun Bei menjadi gelap. Dia berkata dengan marah, apakah kamu tidak main-main? Aku tidak main-main. Saya akui bahwa Anda tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki latar belakang keluarga yang baik. Bisa menikahinya adalah berkah yang telah saya tanam selama tiga kehidupan. Tetapi karena hal inilah aku tidak bisa menikahinya. Karena aku tidak layak untuknya. Kata Qin Fei yang. Saya tidak setuju. Kepala pagoda master juga tidak setuju. Gongsun Bei berkata dengan wajah dingin. Qin Fei yang berkata, Ini masalah pribadi saya, saya tidak memerlukan persetujuan Anda. Kurang ajar. Kontrak pernikahanmu dibuat di bawah kesaksian ketua master pagoda, jadi ini bukan lagi urusan pribadimu. Terserah ketua pagoda master untuk memutuskan apakah akan menghancurkan pernikahan ini atau tidak, bukan kamu. Gongsun Bei berteriak dengan marah. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Gongsun Bei berkata, Meskipun akad nikah telah dihancurkan, akad nikah masih ada. Ikutlah dengan saya untuk segera menemui kepala guru pagoda. Dengan itu, dia membuka portal. Qin Fei yang mengerutkan kening. Gongsun Bei berteriak, Mengapa kamu tidak pergi? Apakah kamu perlu aku memanggil seseorang untuk membawamu ke sana? Murid Qin Fei yang menyusut. Terlihat Gongsun Bei sangat marah. Dia menghela nafas tanpa daya dan melangkah ke portal. Gongsun Bei memandang kerumunan di bawah dan berkata, Leluhurmu baru saja bercanda. Tolong jangan bicara omong kosong. Dengan itu, dia pun memasuki portal. Dia menghancurkan akad nikah dengan tangannya sendiri. Bagaimana ini bisa disebut Lelucon? Banyak orang mencibir dalam hati dan segera pergi. Mereka menyebarkan berita melalui gambar kristal. Segera. Hal ini diketahui semua orang dan menyebabkan keributan besar di kota ilahi. Leluhurmu, apakah kamu sudah selesai bermain-main? Pada saat yang sama. Kepala pagoda master, yang sedang duduk di pavilion, memandang Qin Fei yang berdiri di luar dengan wajah penuh amarah. Murid ini tidak main-main. Qin Fei yang menunduk dan berkata. Kepala pagoda master berkata, jika Anda hanya ingin membuktikan kepada saya, setelah saya melihat niat Anda, saya harap masalah ini akan berakhir di sini. Tuan. Qin Fei yang berkata dengan tergesa-gesa. Cukup. Jangan sebutkan ini lagi. Teriak kepala pagoda master. Qin Fei yang memandang Gongsun Bei untuk meminta bantuan. Tidak ada gunanya menatapku. Awalnya aku berencana untuk berbicara baik denganmu malam ini, tapi aku tidak menyangka kamu akan bertindak begitu cepat. Aku bertanya-tanya, kamu jelas-jelas mengatakan bahwa kamu akan merobek akad nikah besok. Kenapa tiba-tiba berubah menjadi sekarang? Apa kamu benar-benar tidak sabar? Apakah kamu tahu apa konsekuensinya jika Wang Su mengetahui hal ini? Gongsun Bei sangat marah. Ledakan. Sebelum suaranya memudar. Aura menakutkan turun ke atas halaman. Ini sudah berakhir. Bicaralah tentang iblis. Gongsun Bei dan ketua pagoda segera mengusap dahi mereka. Karena pemilik aura ini adalah Wang Su. Tapi kali ini, bukan hanya Wang Su yang datang, tapi juga guru puncak suci dan guru pagoda suci. Nak, kamu berani tampil di depan lelaki tua ini. Lihat apakah lelaki tua ini tidak melumpuhkanmu hari ini. Begitu Wang Su melihat Kin Bei yang, dia bergegas turun dengan marah. Ayah, jangan impulsif. Tanyakan dengan jelas dulu. Melihat ini. Ekspresi Master Seinpik dan Master Pagoda Suci berubah saat mereka buru-buru mengejar dan menghentikan Wang Su yang marah. Karena mereka tahu betul temperamen lelaki tua itu, jika mereka tidak menghentikannya, dia mungkin akan membunuh seseorang. Kepala Pagoda Master bangkit dan berkata sambil tersenyum, ya, Anda juga seorang penatua. Jika ada yang ingin Anda katakan, mari kita bicarakan. Jangan terlalu impulsif. Wang Su melirik ketiganya dan menatap tajam ke arah Kin Bei yang. Dia memasuki pavilion dengan marah dan duduk di bangku batu, menatap Kin Bei yang dan berkata, nak, jangan bilang orang tua ini tidak memberimu kesempatan. Katakan padaku, ada apa dengan cucuku yang begitu kamu benci? Banyak. Master Puncak Suci dan Master Pagoda Suci juga memasuki pavilion, mengerutkan kening dan menatap Kin Bei yang. Kin Bei yang memandang mereka bertiga dan menghela nafas, dia sangat baik, saya tidak layak untuknya. Wang Su berteriak, lebih spesifik, apa itu? Kin Bei yang berkata, banyak, seperti latar belakang keluarga. Master Pagoda Suci mengerutkan kening dan berkata, kami tidak membencimu. Ini tidak ada hubungannya denganmu, akulah yang tidak bisa melewati rintangan di hatiku, apalagi pertunanganku dengan Wang Yuer dipaksakan olehmu. Kata Kin Bei yang. Wang Su berkata dengan marah, menurutmu, ini salah kami. Dia. Kin Bei yang mengerucutkan bibirnya. Jika orang-orang ini tidak bersikeras pada pertunangannya dengan Wang Yuer, apakah Wang Yuer akan memiliki perasaan padanya? 1108. Bajingan. Jika kamu tidak melakukan hal semacam itu di pavilion Naga Phoenix, apakah kami akan membiarkanmu bertunangan? Wang Su sangat marah. Dia membanting telapak tangannya ke meja batu dan berdiri dengan marah. Kin Bei yang berkata, kami tidak melakukan apapun di pavilion Naga Phoenix. Kalau begitu, apakah yang lain tahu? Yang lain hanya tahu bahwa kalian berdua sedang berbaring di tempat tidur dan berpelukan. Wang Su berteriak dengan marah. Master Seinpik mengerutkan kening dan berkata, leluhurmu, sebagai seorang pria, kamu harus tahu bagaimana bertanggung jawab. Jika kamu benar-benar membatalkan pertunangan sekarang, tahukah kamu seberapa besar kerusakan yang akan terjadi pada kamu? Kin Bei yang sangat marah. Apakah ke salahannya? Mengapa mereka semua datang untuk memaksanya? Ya, ia mengaku telah memanfaatkan Wang Yuer di pavilion Naga Phoenix, namun itu karena ia tersihir oleh persona Wang Yuer. Jika Wang Yuer tidak mengambil inisiatif untuk merayunya, akankah semuanya menjadi seperti ini? Lupakan itu. Bagaimanapun, dia laki-laki dan harus bertanggung jawab. Dia akan menjadi orang yang tidak punya hati. Misalnya, sekarang setelah berita dia melanggar pertunangan menyebar, pasti akan ada orang yang memarahinya di belakang, mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berperasaan. Dia telah membayar harganya. Namun orang-orang ini masih mempertahankannya. Logika macam apa ini? Ketua Master Menara melirik semua orang, dan matanya sedikit berkedip. Dia menghela nafas dan berkata, semuanya, tenanglah sedikit. Sekarang bukan waktunya untuk mengejar siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita harus segera memikirkan cara untuk meredam rumor di luar. Wang Su kembali ke bangku batu dan berkata tanpa daya, berita sudah menyebar. Bagaimana kita bisa memadamkannya? Ketua Master Menara berkata, Saya punya cara. Ke arah mana? Mereka memandangnya dengan curiga. Kepala Menara Master berkata, Segera pilih hari yang baik dan adakan pernikahan mereka berdua. Dengan cara ini, rumor tersebut akan hilang dengan sendirinya. Ide bagus. Gongsun Bey mengangguk. Wang Su merenung sejenak sebelum berdiri dan berkata, Baiklah, ayo kita lakukan. Saya akan segera meminta seseorang untuk mengaturnya. Qin Fei Yang buru-buru berkata, Tunggu, apakah Anda sudah menanyakan pendapat klien kami? Gongsun Bey berkata, Tidak perlu bertanya. Kamu hanya harus menjadi pengantin pria dengan pikiran yang tenang. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya, matanya penuh amarah. Master Pagoda Suci melirik ke arah Qin Fei Yang, lalu ke Wang Su dan kepala Master Pagoda. Dia mengerutkan kening dan berkata, Ayah, kepala Master Pagoda, Ini adalah urusan terpenting dalam hidup mereka. Bukankah ini terlalu terburu-buru? Orang tua ini sudah mengambil keputusan. Tidak ada yang boleh menolak. Wang Su melambaikan tangannya, lalu menatap Qin Fei Yang dan mendengus dingin. Nak, jangan serakah. Jika bukan karena kejadian di pavilion Long Feng, lelaki tua ini tidak akan menikahkan cucuku denganmu. Juga, untuk bisa menikahi cucu perempuanku, Wang Su, adalah akumulasi pahalan nenek moyangmu. Kamu harus pergi dan membakar dupa. Dengan itu, Wang Su membuka gerbang teleportasi dan melangkah masuk, tidak memberikan kesempatan kepada Qin Fei Yang untuk berbicara sama sekali. Saint Pagoda dan Saint Pagoda saling memandang dan tersenyum tak berdaya sebelum mengikuti. Qin Fei Yang melihat portal yang menghilang dan sedikit mengangkat alisnya. Dia memandang kepala menara utama dan berkata, Tuan, ini. Kepala menara berkata, Cukup, jangan katakan apapun. Kaulah yang menyebabkan masalah ini. Kamu harus menghadapinya. Kembalilah dan minta maaf kepada kamu. Bagaimanapun, kamu harus hidup bersama di masa depan. Qin Fei Yang sangat marah. Dia awalnya ingin menghentikan semua ini, tetapi hasilnya berlawanan dengan yang dia inginkan. Kali ini benar-benar kekacauan besar. Dia membuka portal dan kembali ke loteng. Dia duduk di samping meja teh dan menundukkan kepalanya sambil merenung. Pernikahan? Tentu saja tidak. Karena begitu identitasnya terungkap, baik dia maupun Wang Yuer akan terjerumus ke dalam jurang kesakitan. Tapi apa yang bisa dia lakukan sekarang? Mengaku pada Wang Yuer. Tidak. Itu terlalu berisiko. Jika Wang Yuer mengetahui identitasnya dan memberitahu ketua master menara, belum lagi kristal lima warna, bahkan nyawanya pun akan menjadi masalah. Dia harus mendapatkan kristal lima warna itu. Karena jutaan orang Yan Wei masih menunggunya untuk menyelamatkan mereka. Mendesah. Sesaat kemudian, Qin Fei Yang menghela nafas tanpa daya. Faktanya, itu masih berupa kristal lima warna. Jika dia bisa mendapatkan kristal lima warna, mengapa dia harus begitu khawatir? Mengaum. Tiba-tiba, raungan binatang buas terdengar di luar. Qin Fei Yang terkejut. Dia bangkit dan membuka pintu, hanya untuk melihat seekor binatang melayang di udara di atas halaman. Qin Fei Yang pernah melihatnya sebelumnya. Binatang itulah yang menghentikan cusuan di tepi danau. Binatang itu memandang Qin Fei Yang dan berkata dengan suara teredam, seseorang datang ke danau Jing Xin untuk mencarimu. Siapa? Qin Fei Yang curiga. Binatang itu berkata, saya pikir itu liyan. Apa yang dia lakukan di sini? Qin Fei Yang mengerutkan kening dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku tahu, biarkan dia kembali dulu. Aku akan pergi ke gua untuk menemukannya nanti. Oke. Binatang itu menganggup dan berbalik untuk pergi. Qin Fei Yang melirik halaman Tuan Mudahau dan Wang Yuer, menutup pintu, dan membawa Fatso keluar dari kastil, berkata, saya tidak akan memaksa Anda melakukan apapun, mengerti. Dipahami. Fatso menganggup dan membuka portal untuk pergi. Arti kata-kata ini cukup jelas. Jika liyan benar-benar menyukainya, dia bisa memilih untuk bersama liyan. Bagi liyan, dia bahkan bisa meninggalkan Qin Fei Yang dan tinggal di Kerajaan Ilahi Pusat. Namun, dalam hati Fatso, dia sudah menentukan pilihan. Sekitar satu jam berlalu, Fatso kembali, tampak sangat bersemangat, tetapi dengan sedikit ketidakberdayaan. Apa yang salah? Qin Fei Yang bertanya. Fatso berkata dengan semangat, tahukah kamu? Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Tuan Gemuk seorang wanita berinisiatif untuk mengaku. Liyan mengaku. Qin Fei Yang terkejut. Apakah dia benar-benar menyukai pria ini? Fatso menunduk dan berkata dengan wajah sedih, demikian pula, ini juga pertama kalinya dalam hidup Tuan Gemuk dia menolaknya. Aku bahkan tidak tahu dari mana dia menemukan keberanian untuk melakukannya. Qin Fei Yang menepuk bahunya untuk menghiburnya. Fatso tiba-tiba menatap Qin Fei Yang dan berkata, Bos, Tuan Gendut punya permintaan. Katakan. Kata Qin Fei Yang. Fatso berkata, bisakah kamu memberi Liyan beberapa pil? Tentu. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Terima kasih. Fatso memandang Qin Fei Yang dengan rasa terima kasih dan kemudian menundukkan kepalanya dengan sedih. Qin Fei Yang menghela nafas dalam hati. Dia memasuki kastil kuno dan menyempurnakan tiga pil potensial. Dua pil potensial, dua pil penciptaan kecil, dan satu pil darah naga sembilan revolusi. Semuanya memiliki tujuh pola pil. Kemudian, dia memasukkannya ke dalam kotak giyok dan meninggalkan kastil kuno, menyerahkannya kepada Fatso. Fatso membuka gerbang teleportasi lagi untuk mencari Liyan. Tidak lama kemudian, dia kembali. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, sekarang saya merasa santai. Tapi bagaimana denganmu? Jika Anda tidak memikirkan caranya, saya khawatir Anda benar-benar harus menikah dengan Wang Yu Er. Ketua Master Menara dan Wang Su telah menguatkan hati mereka. Qin Fei Yang tidak punya pilihan selain mengikuti pengaturan mereka. Aku juga sakit kepala. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dengan lemah. Bagaimana dia bisa mendapatkan kristal lima warna ini? Aku memikirkan seseorang. Fatso tiba-tiba berkata. Siapa? Semangat Qin Fei Yang terangkat saat dia melihat ke arah Fatso. Pavilion Nona Long Feng. Kata Fatso. Dia. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Setelah merenung sejenak, dia menganggup dan berkata, baiklah, ayo kita cari dia. Dengan itu, Qin Fei Yang berdiri dan mengirim Fatso ke kastil kuno. Kemudian, dia membuka gerbang teleportasi dan langsung turun ke ruangan Pavilion Nona Long Feng. Tata letak ruangannya sama seperti sebelumnya. Di depannya ada tirai. Di balik tirai duduk sesosok tubuh yang kabur. Suara sitar yang menyenangkan bisa didengar. Kemunculan Qin Fei Yang tidak menghentikan suara sitar. Qin Fei Yang tidak mengganggu Nona Pavilion Long Feng. Dia duduk di satu-satunya kursi di ruangan itu dan diam-diam mendengarkan suara sitar. Suara sitar seperti gunung yang tinggi dan air yang mengalir menyucikan jiwa. Tanpa disadari, kekesalan di hati Qin Fei Yang berangsur-angsur merda. Sekitar setengah jam berlalu. Suara sitar akhirnya berakhir dan terdengar sorakan di luar. Tuan Mudakin, apakah kamu masih kesal? Suara Nona Pavilion Long Feng juga datang dari balik tirai. Itu adalah suara surgawi. Qin Fei Yang kembali sadar dan berkata sambil tersenyum tipis, sepertinya Nona sudah menduga saya akan datang. Nona Pavilion Long Feng tersenyum dan berkata, saya tidak memiliki kemampuan untuk meramalkan hal-hal seperti dewa. Ini murni tebakan. Qin Fei Yang berkata, terlepas dari apakah itu tebakan atau pandangan ke depan, karena saya di sini hari ini, Anda harus memberi saya penjelasan. Penjelasan apa? Nona Pavilion Long Feng bertanya. Tatapan Qin Fei Yang menjadi dingin dan dia berkata, apakah kamu tidak menanyakan hal yang sudah jelas? Dulu di pegunungan awan, lalu di lembah awan hitam, kemunculanmu, jangan bilang itu suatu kebetulan. Itu benar. Sosok emas yang muncul berkali-kali adalah wanita misterius di depannya. Ini bukan suatu kebetulan. Nona Pavilion Long Feng terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Qin Fei Yang berkata, karena ini bukan suatu kebetulan, lalu bagaimana Anda bisa mengetahui dengan jelas keberadaan saya? Nona Pavilion Long Feng terdiam lagi. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Seseorang harus mengetahuinya. Entah itu pergi ke Cloud Mountain Rang atau Black Cloud Valley, dia telah menggunakan gerbang teleportasi untuk langsung menuju ke sana. Jika itu adalah pelacakan, itu tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, pasti ada misteri yang tidak dia ketahui. Tidak ada komentar untuk saat ini. Setelah menunggu lama, Nona Pavilion Long Feng akhirnya menjawab. Namun, jawaban ini hampir membuat Qin Fei Yang mengamuk. Aku akan menanggungnya. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam, menenangkan amarah di hatinya, dan berkata, Baiklah, beritahu saya kapan Anda ingin mengatakannya. Sekarang, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Pertanyaan apa? Nona Pavilion Long Feng bertanya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, kipertempurannya menyembur keluar, mengembun menjadi batu kristal lima warna, dan bertanya, Apakah kamu tahu apa ini? Nona Pavilion Long Feng tersenyum dan berkata, Bukankah ini tujuanmu memasuki menara utama? He he. Qin Fei Yang tertawa. Apa yang Anda tertawakan? Nona Pavilion Long Feng curiga. Qin Fei Yang berkata, Jadi orang yang dibicarakan nyonya misterius itu adalah Anda. Hem. Nona Pavilion Long Feng terkejut. Bertahun-tahun, aku sudah menebak identitasmu. Saya curiga Anda mungkin anggota keluargamu, dan saya juga curiga Anda mungkin anggota nyonya misterius. Dan sekarang, saya akhirnya dapat memastikan bahwa Anda adalah orang yang akan membantu saya di saat kritis yang dikatakan nyonya misterius itu. Kata Qin Fei Yang. Bagaimana Anda tahu? Nona Pavilion Long Feng bertanya. Karena orang-orang dari keluargamu tidak tahu bahwa aku di sini untuk mendapatkan batu kristal lima warna. Mereka hanya berpikir bahwa aku di sini untuk bekerja sama dengan mereka untuk merebut api timba langit. Jadi, jika kamu adalah anggota keluargamu, mustahil kamu mengetahui hal ini. Kata Qin Fei Yang. Nona Pavilion Long Feng terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas, aku tidak menyangka akan ditipu olehmu. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati saat berinteraksi denganmu. 1109. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu, bisakah kita jujur satu sama lain sekarang? Wanita muda dari rumah naga Phoenix berkata, saya rasa saya sudah cukup jujur. Kamu jujur. Qin Fei Yang mendengus dan berkata dengan acu-ta'acu, saya tidak ingin berbicara omong kosong lagi, langsung saja ke intinya, bagaimana saya bisa mendapatkan kristal lima warna secepat mungkin. Masalah ini tidak bisa diburu-buru. Wanita muda dari rumah naga Phoenix menjawab dengan lugas. Qin Fei Yang berkata dengan marah, kamu tidak terburu-buru, tapi aku terburu-buru. Kepala menara dan Wang Su sudah memilih tanggal bagiku untuk menikah dengan Wang Yu Er. Ini hal yang bagus. Tanpa menunggu Qin Fei Yang selesai, wanita muda dari rumah naga Phoenix tersenyum. Hal yang bagus. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Itu benar. Keluarga Wang Su memiliki status yang sangat tinggi di hati kepala menara. Mereka bahkan bisa dibandingkan dengan keluarganya. Setelah kamu dan Wang Yu Er menikah, ketua master menara pasti akan melonggarkan kewaspadaannya terhadapmu. Pada saat itu, peluangmu untuk merebut kristal lima warna secara alami akan lebih tinggi. Kata wanita muda dari rumah naga Phoenix. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh, Anda meminta saya memanfaatkan perasaan Wang Yu Er. Wanita muda dari rumah naga Phoenix tersenyum tipis dan berkata, kepala master menara bukanlah orang biasa. Untuk menghadapinya, kamu harus menggunakan metode yang ekstrim. Qin Fei Yang berkata, ini adalah konsep Anda, bukan konsep saya. Saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kamu terlalu keras kepala. Wanita muda dari rumah naga Phoenix menghela nafas. Ini bukan sikap keras kepala, ini masalah prinsip. Paling tidak, kamu tidak bisa menyakiti seseorang yang menyukaimu. Ini adalah standar menjadi seseorang. Kata Qin Fei Yang. Wanita muda dari rumah naga Phoenix berkata, bagaimana dengan jutaan anggota klan Yan Wei? Apakah kamu tidak ingin menyelamatkan mereka? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Karena dia ingin menyelamatkan anggota klan Yan Wei, maka dia memasuki menara utama. Wanita muda dari rumah naga Phoenix berkata, karena kamu ingin menyelamatkan mereka, maka kamu tidak punya pilihan selain melakukan apa yang aku katakan. Tidak. Saya masih punya pilihan. Tatapan Qin Fei Yang menjadi dingin. Pilihan apa? Wanita muda dari rumah naga Phoenix merasa curiga. Qin Fei Yang berkata, menyerahlah untuk merebut kristal lima warna, aku identitasku kepada kepala pagoda, dan umumkan hubunganmu dengan nyonya misterius. Nona Pavilion Long Feng berkata, kamu bermain api dan membakar dirimu sendiri. Ya. Saya sedang bermain api. Kamu pasti akan bertanya padaku apakah aku tidak peduli lagi dengan orang-orang Yan Wei. Ya, aku tidak peduli. Bunuh mereka jika kamu bisa. Tapi biarku beritahu, mereka tidak akan mati sia-sia, karena aku akan membuatmu membayar. Kamu sangat kuat sekarang, dan aku bukan tandinganmu, tapi bagaimana dengan masa depan. Meskipun saya, Qin Fei Yang, bukanlah seorang jenius yang tiada taraf, saya tetap percaya diri. Sepuluh tahun, aku hanya perlu sepuluh tahun untuk menghancurkan kalian semua di bawah kakiku. Qin Fei Yang tersenyum sinis. Mendengar kata-kata ini, wanita muda dari Pavilion Naga Phoenix merasakan hawa dingin di hatinya, dan rasa takut yang tidak dapat diselesaikan muncul di hatinya. Jika itu orang lain, dia pasti akan mengejeknya. Namun, dia tidak berani meremehkan orang di depannya. Qin Fei Yang mencibir, sekarang jawab aku, apakah kamu takut? Wanita muda dari Pavilion Naga Phoenix tetap diam, tapi ketakutan di matanya tidak bisa disembunyikan. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Qin Fei Yang, dia memahami Qin Fei Yang dengan sangat baik. Dari segi bakat, entah itu bakat seni bela diri atau bakat alkimia, tidak ada seorang pun di seluruh benua yang bisa menandinginya. Dari segi otak, bahkan monster tua yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tidak akan bisa bermain dengannya. Yang paling penting adalah dia masih memiliki kastil kuno yang menyelamatkan nyawa. Tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk membunuhnya saat masih dalam buayan. Siapa yang tidak takut dengan musuh potensial seperti itu? Jika kamu takut, jangan mengancamku lagi di masa depan. Qin Fei Yang mendengus dingin, menyiratkan bahwa dia bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Dia kemudian berkata, sekarang beritahu saya, bagaimana saya bisa mendapatkan kristal lima warna itu secepat mungkin. Saya yakin Anda pasti punya cara. Wanita muda dari pavilion naga Phoenix terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas, kembalilah dan tunggu kabarku. Aku akan mengaturnya. Berapa lama? Qin Fei Yang bertanya. Wanita muda dari pavilion naga Phoenix berkata, tidak terlalu lama. Qin Fei Yang menatapnya dalam-dalam, lalu berdiri dan mengeluarkan kristal gambar. Setelah membangun jembatan kontrak, dia membuka gerbang teleportasi. Juga, jangan manfaatkan perasaan tuan muda hawa padamu. Dengan itu, Qin Fei Yang memasuki gerbang teleportasi tanpa menoleh ke belakang. Setelah Qin Fei Yang pergi, mata wanita muda dari pavilion naga Phoenix berkedip-kedip saat dia membangunkan kristal gambar. Berdengung. Setelah lebih dari sepuluh nafas, bayangan hantu muncul. Itu adalah seorang lelaki tua berpakaian putih dengan penampilan biasa. Ada bekas luka di atas mata kirinya, tapi dia mengeluarkan aura dunia lain. Guru. Wanita muda dari pavilion naga Phoenix membungkuk hormat. Apa yang salah? Pria tua itu bertanya dengan suara serak, wajah tuanya menunjukkan sedikit rasa cinta pada wanita muda dari pavilion naga Phoenix. Wanita muda dari pavilion naga Phoenix berkata, baru saja, Qin Fei Yang datang mencari saya. Orang tua itu tertegun dan bertanya, apa yang dia katakan? Wanita muda dari pavilion naga Phoenix menjelaskan apa yang terjadi secara detail. Mendesah. Kamu terlalu ceroboh. Anak ini adalah orang yang sangat pandai memanfaatkan peluang. Sekarang dia tahu tentang hubungan Anda dengan nyonya, dia telah mengambil inisiatif. Ini sangat merugikan kami. Orang tua itu menghela nafas. Saya minta maaf. Wanita muda dari pavilion naga Phoenix menundukkan kepalanya seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Lupakan. Aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Itu semua salah anak kecil itu karena terlalu pintar. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Wanita muda dari pavilion naga Phoenix berkata, kalau begitu, sekarang kita. Orang tua itu berkata, tidak ada cara lain. Saya akan pergi dan mengaturnya. Wanita muda dari pavilion naga Phoenix berkata dengan cemas, bagaimana jika identitasmu terungkap. Selama rencananya matang, seharusnya tidak demikian. Kalau benar-benar terekspos, selama saya bisa mendapatkan kristal lima warna, itu sepadan. Namun, ada kebutuhan untuk memberitahu nyonya tentang masalah ini terlebih dahulu. Kirim pesan kenyonya nanti dan lihat apakah dia punya pemikiran. Kata orang tua itu. Oke. Wanita muda dari pavilion naga Phoenix mengangguk. Danau yang menenangkan hati. Setelah kembali ke pavilion, Qin Fei Yang duduk bersila di balkon dan memejamkan mata untuk berkultivasi. Waktu berlalu hari demi hari. Pada hari ketiga, sepotong berita menyebar di kota ilahi. Gongsun Bei mengumumkan di alun-alun pil pagoda bahwa lima hari kemudian, upacara pernikahan akan diadakan untuk Qin Fei Yang dan Wang Yuer. Dia juga mengundang semua tiran untuk menjadi tamu. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat berita ini keluar, hal itu langsung memicu badai yang belum pernah terjadi sebelumnya di Kerajaan Ilahi Pusat. Saat orang-orang berdiskusi dengan sungguh-sungguh, mau tak mau mereka merasa bingung. Bukankah Qin Fei Yang baru saja membatalkan kontrak pernikahan beberapa hari yang lalu? Kenapa dia tiba-tiba menikah? Mungkinkah seperti yang dikatakan Gongsun Bei saat itu, Qin Fei Yang hanya bercanda dengan semua orang. Ayah, ibu, kakek, sebelum ayah memutuskan masalah ini, bukankah sebaiknya ayah setidaknya mendiskusikannya denganku. Di halaman tertentu, Wang Yuer memandang Wang Su dan dua orang lainnya yang duduk di samping meja kopi dengan wajah penuh amarah. Wanita itu tersenyum dan berkata, Eh, kami melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Wang Yuer berkata, Jika mereka berdua benar-benar jatuh cinta, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi sekarang, itu hanya angan-anganku. Wanita itu berkata dengan wajah datar, Siapa bilang itu hanya angan-anganmu. Leluhurmu tidak pernah menyangkal bahwa dia tidak menyukaimu. Wang Yuer berkata, Dia tidak menyangkalnya, tapi tidak bisakah kamu melihat apa yang dia pikirkan. Dia sama sekali tidak ingin menikah denganku. Itu bukan terserah dia. Wang Su mendengus melalui hidungnya. Wang Yuer berkata dengan marah, Kakek, kamu sudah tua dan berkepala dingin. Jika kamu melakukan ini, kami tidak akan bahagia. Itu hanya akan membuat kami semakin menderita. Beraninya kamu. Dengan siapa Anda berbicara? Wang Su juga marah. Melihat Wang Su marah, ekspresi wanita itu sedikit berubah. Dia segera bangkit, berjalan ke arah Wang Yuer, dan berkata dengan suara rendah, Kamu, pernikahan ini telah diputuskan oleh kakekmu dan ketua Master Menara. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Jangan membuat keributan. Pergilah. Kembali dan jadilah pengantin yang baik. Ibu. Wang Yuer sangat cemas hingga air mata hampir keluar. Wanita itu menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, Baiklah, jangan katakan apapun. Kembalilah. Baik, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Bagaimanapun, di matamu, aku hanyalah boneka. Aku tidak punya hak untuk memilih. Wang Yuer menitikkan air mata kesedihan, berbalik, dan berlari keluar. Melihat punggung Wang Yuer, wanita itu tidak tahan. Dia menoleh ke arah Wang Su dan berkata, Ayah, kenapa kita tidak memikirkannya lagi? Wang Su melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada yang perlu dipikirkan. Jangan khawatir. Ingat, ini harus megah. Lagi pula, aku akan menikahi cucuku. Mendesah. Melihat Wang Su telah mengambil keputusan, pasangan itu saling memandang dan menghela nafas tanpa daya. Meski mereka melahirkan anak perempuan mereka, segala sesuatu dalam keluarga diputuskan oleh lelaki tua itu. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ada pun Wang Yuer. Dia kembali ke syuting lake dan memandang Kinfei Yang yang duduk di balkon. Dia langsung merasa marah. Karena masalah ini, dia hampir marah, tetapi pria ini masih ingin berkultivasi. Leluhurmu. Dia berteriak dan mendarat di depan Kinfei Yang. Kinfei Yang membuka matanya dan menatap Wang Yuer dengan curiga. Awalnya, perutnya penuh amarah, tetapi saat menghadapi Kinfei Yang, Wang Yuer tidak tahu harus berkata apa. Kakek dan kepala Master Pagoda telah memutuskan untuk mengadakan upacara pernikahan untuk kita dalam lima hari. Saya pergi mencari mereka, tetapi tidak ada gunanya apapun yang saya katakan. Jika kamu benar-benar tidak ingin menikah denganku, belum terlambat untuk pergi sekarang. Selesai. Wang Yuer berbalik dan terbang menuju halaman rumahnya. Lima hari kemudian. Sangat cepat. Kinfei Yang mengerutkan kening, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat punggung Wang Yuer, emosinya sangat rumit. Kamu dan aku hanya bisa mengatakan bahwa kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Sesaat berlalu, Kinfei Yang menghela nafas, bangkit dan kembali ke pavilion, mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Gambaran ilusi dari wanita muda dari rumah naga Phoenix muncul. Wajahnya masih tertutup kerudung, tampak misterius dan tak terduga. Kinfei Yang mengerutkan kening, saya akan menikahi Wang Yuer dalam lima hari, apakah Anda belum mengaturnya? Aku baru saja akan mencarimu. Pada tengah malam, menyelinaplah ke halaman kepala Master Pagoda. Kamu mungkin akan menemukan peluang. Kata wanita muda dari rumah naga Phoenix. Mungkin. Kinfei Yang mengangkat alisnya. Wanita muda dari rumah naga Phoenix berkata, kepala Master Pagoda lebih cerdik dari yang Anda kira, saya tidak bisa mengatakan 100% kepada Anda. Kinfei Yang memandang wanita muda dari rumah naga Phoenix, dan akhirnya mengangguk setelah beberapa saat, baiklah, lebih baik memiliki kesempatan daripada tidak, saya akan tiba tepat waktu di tengah malam. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Juga, jika kamu benar-benar mendapatkan kristal lima warna, kamu harus memikirkan cara untuk segera menyerahkannya kepadaku. Wanita muda dari rumah naga Phoenix memperingatkan. Kinfei Yang tidak menjawab, langsung mematikan kristal gambar dan berpikir keras. 1110. Seseorang harus mengetahuinya. Api es dingin adalah kunci untuk membuka keajaiban. Seberapa berharganya itu? Tapi saat itu, wanita misterius itu memberikannya padanya tanpa berkedip. Ada juga seni pertarungan yang sempurna. Wanita misterius itu telah memberi mereka tidak kurang dari 10 seni pertarungan yang sempurna. Terutama seni penyembunyian ini. Jika dia tidak salah, seni penyembunyian seharusnya diberikan kepadanya oleh wanita misterius itu. Meskipun seni penyembunyian bukanlah seni dewa, dari segi kepraktisan, itu sudah sebanding dengan seni dewa. Dia bahkan bersedia memberinya seni pertarungan yang begitu berharga, tapi sekarang dia berencana untuk mendapatkan kristal lima warna. Jelas sekali. Kristal lima warna ini lebih berharga dari apapun. Tapi apa nilainya? Kinfei Yang tidak dapat memahaminya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Pada hari ini, Kinfei Yang bisa dikatakan terasa seperti satu tahun. Akhirnya. Fajar sudah dekat. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Kinfei Yang melihat keluar jendela ke arah cahaya bulan. Cahaya penuh tekat melintas di matanya saat dia dengan tegas membuka gerbang teleportasi. Kemudian, dia mengaktifkan seni penyembunyian dan memasuki gerbang teleportasi. Saat berikutnya, dia turun keluar halaman kepala Master Pagoda. Bulan memudarnya tergantung tinggi di langit dan malam terasa kabur. Di halaman, Kinfei Yang tidak melihat kepala pagoda, tetapi jendela di lantai dua pavilion memancarkan cahaya lilin yang lemah. Kinfei Yang melayang ke udara dan terbang ke jendela. Jendelanya setengah tertutup. Melihat melalui jendela, seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa ketua Master Pagoda sedang duduk di depan mejanya, memegang sebuah buku kuno di tangannya dan membacanya dengan tenang. Seluruh tubuhnya memancarkan aura ilmiah. Melihat pemandangan ini, mungkin tidak ada yang mengira bahwa pria sederhana seperti itu sebenarnya adalah penjahat egois. Sudah subuh, kenapa tidak ada pergerakan apapun? Kinfei Yang memandangi cahaya bulan dan tidak bisa menahan cemberutnya. Seni penyembunyian hanya bisa dipertahankan selama satu jam. Setelah waktunya habis, bahkan jika ketua Master Pagoda mengeluarkan kristal lima warna, dia tidak akan bisa merebutnya. Benar. Di mana Kaisar Roh Ular? Kinfei Yang mengamati halaman. Di mana orang ini bersembunyi sekarang? Jika terjadi sesuatu nanti, mungkin ada implikasinya, jadi dia harus menemukannya terlebih dahulu. Namun, dia dan Kaisar Ular Roh keduanya dalam keadaan tersembunyi dan tidak bisa bertemu satu sama lain. Bagaimana dia bisa menemukannya? Tiba-tiba, matanya berbinar. Jika Kaisar Ular Roh benar-benar memantau ketua Master Menara, maka dia seharusnya ada di sini sekarang. Kinfei Yang melihat ke jendela. Jendela adalah tempat terbaik untuk memantau ketua Master Menara. Empat tanaman pot ditempatkan di ambang jendela. Mereka hijau dan penuh vitalitas. Seperti yang diharapkan. Setelah mengamati dengan cermat, Kinfei Yang menemukan Kaisar Ular Hantu di antara dedaunan hijau salah satu tanaman pot. Kaisar Ular Roh telah menyusut hingga seukuran sehelai rambut, dan kulitnya menjadi satu dengan dedaunan hijau. Jika tidak sengaja mencarinya, mustahil menemukannya. Kinfei Yang dengan hati-hati mengulurkan tangan dan meraih Kaisar Ular Roh. Perubahan mendadak itu mengejutkan Kaisar Roh Ular. Ia mengira keberadaannya telah terungkap. Set, ini aku. Kinfei Yang buru-buru mengirimkan suaranya. Kaisar Ular Roh terkejut. Ia segera memelototi Kinfei Yang dan berkata dengan marah, kamu membuatku takut setengah mati. Kinfei Yang menggoda, kapan kamu menjadi begitu penakut? Omong kosong. Mengapa kamu tidak melihat di mana kamu berada sekarang? Kaisar Ular Roh memelototinya dan bertanya, mengapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Kinfei Yang berkata, sesuatu mungkin terjadi nanti. Apa yang sedang terjadi? Kaisar Ular Roh terkejut. Aku juga tidak yakin. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak yakin, mengapa kamu datang ke sini? Kaisar Ular Roh tidak bisa berkata-kata. Ledakan. Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan kata-katanya, aura kaisar yang menakutkan tiba-tiba turun ke halaman. Hem. Kinfei Yang terkejut. Dia buru-buru membawa kaisar Ular Roh keluar dari halaman dan berdiri di belakang pohon besar. Langsung. Dia melihat sosok hitam berdiri di langit di atas halaman. Melalui cahaya bulan yang kabur, samar-samar dia bisa melihat sosok hitam itu mengenakan topeng hitam yang menutupi wajahnya. Siapa di sana? Hampir pada saat berikutnya, suara kepala menara master terdengar di pavilion. Kemudian, dengan cepat, kepala menara utama muncul di langit di atas halaman dan berdiri di udara bersama sosok hitam. Serahkan kristal surgawi. Sosok hitam itu berkata dengan dingin. Itu seperti suara malaikat maut, tanpa emosi sedikitpun. Kristal ilahi. Mendengar dua kata ini, mata ketua menara master bergetar. Dia berteriak, Siapa kamu? Bagaimana Anda tahu tentang kristal ilahi? Ledakan. Sosok hitam itu tidak menjawab dan langsung menyerang. Dia melayangkan pukulan ke ketua master menara. Betelki melonjak, mengejutkan sekeliling. Siapa yang berani berperilaku kejam di menara utama? Raungan keras terdengar, mengguncang langit dan bumi. Kemudian, aliran cahaya terbang ke langit dari seluruh penjuru tanah suci. Masing-masing memancarkan aura yang sangat kuat. Ada Gongsunbei. Ada kakek kedua keluargamu, Liu Xingfeng. Ada orang tua Wang Yue. Ada juga Wang Su. Singkatnya, semua ahli dari tanah suci bergegas menuju halaman kepala menara utama pada saat ini. Aura menakutkan mengguncang langit. Sial, setidaknya ada seribu aura kaisar tempur. Pupil mata kaisar ular roh mengecil. Itu penuh ketakutan. Kekuatan menara utama tidak bisa diremehkan. Pantas saja keluargamu pun tidak berani melawan menara utama secara terang-terangan. Qin Fei yang bergumam. Ini juga pertama kalinya dia melihat kekuatan sebenarnya dari menara utama. Pada saat yang sama, melihat sosok hitam itu menyerang di menara utama, ketua menara utama sangat marah. Auranya berubah drastis dalam sekejap. Jika sebelumnya dia adalah seorang pria sederhana, maka dia sekarang adalah penguasa dunia yang sebenarnya. Ledakan. Matanya bersinar seperti dua bulan terang. Dia tidak mengelak sama sekali dan membanting telapak tangannya ke arah sosok hitam itu. Dalam sekejap. Ketika telapak tangan mereka bertabrakan, gelombang kejut yang merusak meluncur ke segala arah dengan mereka berdua sebagai pusatnya. Halaman di bawah langsung berubah menjadi abu. Tidak baik. Ekspresi Qin Fei yang berubah. Dia buru-buru membawa kaisar ular roh ke dalam kastil. Saat dia melangkah ke dalam kastil, gelombang kejut menderu ke arahnya. Kemana pun ia pergi, semuanya seperti semut. Mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun dan berubah menjadi abu. Untungnya, tidak ada seorang pun yang tinggal di dekat kepala menara utama. Kalau tidak, serangan ini cukup untuk membunuh siapapun. Pada saat yang sama, ketua master menara dan sosok hitam itu mundur beberapa langkah. Jejak darah mengalir dari sudut mulut mereka. Ketua master menundukkan kepalanya dan melihat kekacauan di bawah. Dia menatap sosok hitam itu dan berkata dengan suara yang dalam, Kaisar tempur bintang sembilan, siapa kamu? Hentikan omong kosong itu. Aku ingin kristal ilahi. Sosok hitam itu berteriak. Kata-katanya setajam pisau, nyaring dan kuat. Apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk mendambakan kristal ilahi? Tubuh kepala menara master bergetar dan aura besar keluar dari tubuhnya. Terlebih lagi, di dalam tekanan ini, sebenarnya ada kekuatan ilahi yang menakutkan. Pupil mata sosok hitam itu mengecil. Dia berbalik dan terbang tanpa ragu-ragu. Dia sangat cepat dan menghilang dalam sekejap mata. Apa yang telah terjadi? Mengapa auranya mengandung aura dewa? Apakah dia telah menembus alam dewa palsu? Qin Fei Yang dan Kaisar Ular Roh keluar dari kastil. Ketika mereka merasakan aura ketua menara, mata Kaisar Ular Roh dipenuhi rasa takut. Tidak. Dia belum menerobos ke alam dewa palsu. Dia pasti menguasai semacam keterampilan ilahi. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah. Keterampilan ilahi. Mata Kaisar Ular Roh bergetar. Tidak mengherankan jika sosok hitam itu berbalik dan melarikan diri. Suara mendesing. Saat ini, Gongsun Bei dan yang lainnya terbang di udara dan mendarat di depan ketua master menara. Mereka semua merasa prihatin. Ketua kepala menara berkata dengan suara yang dalam, Saya baik-baik saja. Gongsun Bei dan Wang Su, Tetaplah di sini. Kalian semua, Bawa orang untuk memunci kota ilahi dan periksa apakah ada orang yang mencurigakan. Ya. Pemimpin puncak Saint Peak dan yang lainnya menanggapi dengan hormat. Mereka kemudian membuka portal dan pergi. Gongsun Bei mengerutkan kening dan berkata, Tuanku, Siapa itu? Ketua master menara menahan auranya dan berkata dengan suara rendah, Saya tidak melihat dengan jelas. Auranya juga sangat aneh. Dia ada di sini untuk kristal ilahi. Apa? Gongsun Bei dan Wang Su kaget. Kristal ilahi. Kaisar ular roh tertegun dan bertanya, Mungkinkah kristal ilahi adalah kristal lima warna? Itu mungkin. Qin Fei yang mengangguk. Setelah Wang Su sadar kembali, Dia melihat ke arah kepala menara utama dan berkata dengan heran, Hanya orang-orang di puncak menara utama kita yang tahu tentang kristal ilahi. Mungkinkah orang ini adalah seseorang dari menara utama kita? Gongsun Bei dan ketua master menara saling memandang dan menundukkan kepala, Alis mereka berkerut erat. Mata kepala menara master berkilat dingin saat dia melihat ke arah keduanya dan berkata, Pergi dan periksa apakah ada orang yang sudah pergi sebelumnya. Oke. Keduanya mengangguk dan berbalik untuk masuk lebih jauh ke tanah suci. Ketua master menara juga berputar di udara dan terbang ke arah lain. Qin Fei yang juga segera melayang ke langit dan diam-diam mengejar kepala master pagoda. Jika tebakannya benar, sosok hitam itu pasti diatur oleh nona muda pavilion naga phoenix. Namun, dia tidak memahami pengaturan seperti itu. Karena itu sama saja dengan memperingatkan musuh. Mengikuti kepala menara, sebuah halaman segera memasuki pandangan Qin Fei yang. Halamannya tidak besar dan tampak agak tua, tapi sangat bersih. Ini adalah kediaman lain dari ketua menara utama. Kepala menara utama mendarat di halaman dan langsung menuju loteng dan menutup pintu. Qin Fei yang juga mendarat di depan loteng bersama kaisar ular hantu. Dia melihat ke dalam melalui celah kecil di pintu. Namun, jaraknya terlalu kecil dan dia hanya bisa melihat sedikit bagian ola. Dia tidak bisa melihat ketua master menara. Tidak, aku harus memikirkan cara untuk masuk. Qin Fei yang mundur beberapa langkah dan melihat ke loteng. Tiba-tiba, matanya terpaku pada balkon lantai dua. Pintu di balkon terbuka. Memadamkan. Tanpa ragu-ragu. Dia melompat dan mendarat di balkon. Jangan bersuara. Menghela nafas panjang, Qin Fei yang menginstruksikan kaisar ular roh dalam pikirannya. Kemudian, tanpa menyentuh tanah, dia memasuki pavilion dan menaiki tangga menuju ola di lantai pertama. Langsung. Dia melihat ketua master menara duduk di sebelah meja teh dengan wajah muram. Apa yang dia pikirkan? Kaisar ular roh bertanya dengan curiga. Jangan bicara, lihat saja. Qin Fei yang menatapnya. Waktu berlalu nafas demi nafas. Tiba-tiba, ketua master menara yang tidak bergerak mengangkat lengannya dan membalik tangannya. Kristal warna-warni muncul di tangannya. Itu dia. Kaisar ular hantu sangat bersemangat. Mata Qin Fei yang juga bersinar. Tapi tiba-tiba, dia tertegun dan kemudian sudut mulutnya sedikit melengkung. Saya mengerti. Apa yang kamu mengerti? Terima kasih telah menonton! Terima kasih.